Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya, semangat pagi semuanya teman-teman. Kembali lagi bersama saya dengan Irwin Soekrisen-Sugang di channel Lepak Dosen. Kali ini akan saya tampilkan video seminar nasional yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021. Jadi topik dari seminar tersebut adalah The Accounting Roles and Practices in the Industrial Era 4.0. Jadi acara ini terselenggara berkat dukungan dari Universitas Dianusantara, PT Zahir Internasional, dan juga HTC Consulting. Ada tiga pembicara inti pada satu seminar, yaitu pertama adalah Ibu Dr. Ari Turwanti SK, MAK, selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dianusantara. Lalu yang kedua itu adalah Bapak Herlambang, SEAK, MAK, CA, BKP, selaku partner KKP Herlambang dan Rekan. Lalu yang ketiga itu adalah Bapak Adi Praditya MPD, selaku Head of Training and Certification Zahir dari PT Zahir Internasional. Nah kemudian saya sendiri bertindak sebagai MC dan juga saya ditemani oleh Bapak Yusuf, Pak Yusuf S.E. MPD, MAK, sebagai moderator. Dan juga ada kata sambutan yang diberikan oleh Bapak Aktovia Frimayasa, S.E. MAK. Begitu. Nah, bagaimana kelanjutan seminarnya? Simak aja terus di video ini. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai training Zahir, Zahir Accounting, bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak semuanya teman-teman. Dukung selalu channel Pak Dosen saya. Dan juga silakan berikan komentar, share, dan juga di like juga. Jangan lupa like-nya. Dan juga kalau memang videonya, video seminar ini cukup berguna bagi teman-teman semua, silakan di-share. Baik, kalau gitu silakan disimak langsung detail seminar seperti apa. Saya nggak akan berlama-lama lagi di sini. Baik, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! kemudian perkembangan neurotehnologi, ini juga nanti dikaitkan dengan bahkan sekarang ada neuroaccounting ya Bapak Ibu ya jadi memungkinkan bagaimana manusia itu bisa mengoptimalkan fungsi otaknya, intinya seperti itu, jadi ini katanya World Economic Forum ya, jadi begitu saya membaca ini, oh ya Allah ternyata dulu waktu saya menghadapi Y2K, ya karena kita, karena saya, ya saya angkatan baby boomers gitu, menghadapi Y2K itu kayaknya wow banget begitu ya, begitu nanti tahun 2000 itu kita pasti banyak robot pasti begini gitu ya, jadi ternyata Alhamdulillah saya mengalami lewat dari tahun 2000 dan sampai hari ini itu ternyata memang luar biasa perubahan ya oke kita lihat Bapak Ibu, jadi ternyata kalau saya pelajari 0-nya, 2.0-nya, 3.0-nya jadi secara saya tidak sadari bahwa dimulainya revolusi industri yang pertama jadi mulai ada mesin uap oke kemudian 2.0-nya itu ditandai dengan listrik Bapak Ibu ya dari mulai mesin uap pindah ke listrik ya, dan mulai ketika listrik itu ada mass production itu juga mulai luar biasa di apa namanya ya di sebarkan bagaimana penggunaan listrik itu hampir semuanya sekarang pada waktu itu ya pada waktu itu menggunakan listrik itu sesuatu yang apa ya mewah gitu ya yang top pada saat itu kemudian di industri 3.0 kita sudah mulai otomatisasi ya mungkin pada awal-awalnya Bapak Ibu mungkin yang kenal ATM nah itu mulai industri 3.0 ternyata jadi setelah saya pelajari ya terima kasih ya Pak Yusuf dan Pak Aktov yang akhirnya saya belajar nih saya belajar yang tadinya gak tahu kok tiba-tiba judulnya 4.0 kapan 2.0 3.0 ya ya jadi kemudian computers elektronik gitu ya elektronik-elektronik yang sekarang luar biasa perkembangannya bahkan ada pokoknya semuanya depannya ada smartnya ya smartphone smart TV gitu ya kemudian di 4.0 ini cyber physical system kita sudah masuk ke dalam jaringan Bapak Ibu jadi dulu kalau misalnya teknologi kalau Bapak Ibu tahu wifi gitu ya nah sebetulnya kan dia ada ya cuman kita tidak sadari keberadaannya gitu nah apakah harus dipasang bandwidthnya nah itu kadang-kadang kita dulu mikirnya masih pakai wire ya pasti pakai kabel gitu kalau sekarang sudah semuanya near kabel gitu jadi kalau sambungan-sambungan telepon sudah tidak perlu menggunakan kabel bahkan sekarang pengisian ulang baterai baterai handphone charging itu juga kita hampir di beberapa tempat saya temui sudah tidak menggunakan kabel lagi ya sudah langsung ditempel saja dan isi sendiri jadi ini perkembangan yang luar biasa dan saya yakin kelihatannya 4.0 ini tidak akan lama karena akan memasuki 5.0 ya tapi kelihatannya dengan pandemi ini juga bertumbuhnya sangat cepat ya Bapak Ibu ya yang tadinya kita tidak tahu tergopoh-gopoh jadi akhirnya harus tahu dan saya yakin Bapak Ibu di dunia pendidikan mengalami itu dengan luar biasa hebohnya nih kelihatannya sama-sama heboh oke tandanya apa tadi perpindahan dari 1.0 2.0 3.0 4.0 saya perhatikan ada disruptive teknologi jadi berubahnya itu teknologinya itu berubahnya sangat cepat gitu ya kemudian alat-alatnya juga canggih gitu ya Bapak Ibu jadi adanya dukungan dari teknologi itu luar biasa satu cepatnya dua alatnya baik software maupun hardware gitu ya kemudian didukung dengan misalnya alat-alat alat-alatnya ya Bapak Ibu nah ini kalau Bapak Ibu lihat ada 12 disruptive teknologi ini saya ambil dari ASEAN POS Bapak Ibu jadi dari hal yang kayak kalau saya yakin Bapak Ibu yang kendaraannya sekarang sudah dipasangi supaya tidak nabrak itu sudah ada alarmnya kalau dulu kan enggak ya Bapak Ibu nah nanti mungkin Bapak Ibu tidak perlu sewa supir lagi karena kendaraannya bisa jalan sendiri tinggal dipasangin apa kali ya Google Map gitu ya saya mau ke sini lewat mana dia bisa jalan sendiri itu sebetulnya impian saya sih maunya seperti itu ya jadi kita tidak perlu mengendarai atau driving sendiri oke kemudian perubahan ukuran perusahaan tahun 2000 2016 15 atau 16 gitu ya saya datang ke satu conference di salah satu di negara bagian Amerika kemudian di situ menghadapi nantinya ke depannya itu kita akan menghadapi bahwa orang itu bekerja tidak lagi dari kantor tetapi dari rumah Bapak Ibu dulu masih ingat ya kalau cerita zaman dulu dulu orang bekerjanya dari rumah ya Bapak Ibu punya toko gitu ya punya apa ya usaha sendiri di rumah terus kemudian akibat orang dunia kedua hancur dan mulailah tadi ya 1.0 2.0 3.0 itu yang membuat banyak perusahaan orang pergi ke kantor ya orang pergi ke sana nah sekarang stylenya mulai berubah kita tidak lagi harus bekerja di kantor ya berapa banyak di sini Bapak Ibu yang kerjanya di cafe padahal bukan pegawai cafe ya lihat ya Bapak Ibu jadi sekarang sudah banyak perubahan mengenai gaya kita bekerja kemudian pindah lagi berapa banyak apa namanya perusahaan-perusahaan yang ada di di rumah-rumah atau di gedung-gedung besar ini ada yang namanya virtual office Bapak Ibu pernah dengar ya virtual office jadi dalam satu gedung itu sudah banyak sekali sudah banyak perusahaan yang kelihatannya ada atau beralamat di sana tetapi sebetulnya orang-orangnya itu kerjanya tidak di situ bisa di mana-mana Bapak Ibu bahkan ada virtual company juga ya kita juga saya seringkali melihat banyak perusahaan yang kayaknya ini perusahaannya di Amerika tetapi dia ada di Indonesia ternyata mereka membuat jaringan Bapak Ibu jadi mereka memasang jaringan-jaringan dengan sumber daya-sumber daya yang mereka cari dari seluruh dunia dan untuk memenuhi kebutuhan dari setiap wilayah jadi ada perubahan ukuran perusahaan tadinya dari kecil besar ke kecil lagi tetapi size perusahaannya besar ya Bapak Ibu bisa lihat cuma virtual office yang luasnya katakanlah berapa ya 15 x 15 x 20 meter kantornya tetapi ternyata itu perusahaan besar Bapak Ibu kenapa karena digerakannya cuma di sana tapi jaringannya itu bisa sampai beberapa negara oke kalau saya boleh merangkum ini dari hasil membaca Bapak Ibu ya jadi sebetulnya teknologi perubahan teknologi itu ada 5 pilar utamanya pertama internet of things kita sekarang sepertinya ada kebutuhan nih Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pernah tahu teori Maslow ya kayaknya sekarang sudah hampir berubah ya di bawahnya itu bukan kebutuhan dasar kalau anak saya bilangnya bu di bawah itu colokan jadi baterai sebetulnya ada kebutuhan baterai kayaknya kalau handphone mati itu lebih panik daripada dompet ketinggalan oke jadi internet itu menjadi satu hal yang dibutuhkan manusia saat ini dan jaringan internet itu merupakan alat komunikasi yang sangat dibutuhkan bagaimana kita berinteraksi antar manusia atau berinteraksi manusia dengan komputer ya kemudian Big Data nah kalau kita bicara Big Data awalnya saya gak paham gitu ya Big Data setelah ada teman saya bikin buku Big Data pada 2 tahun yang lalu kemudian saya baca ternyata isinya oh Big Data itu ceritanya kayak gudang gudang data kita bisa serap semua informasi tetapi yang lebih penting bukan bukan banyaknya datanya tetapi bagaimana kita bisa mengambil hal yang kita butuhkan untuk pengambilan keputusan ya jadi dari data-data itu kita harus bisa jeli ini gunanya buat apa sih gitu ya pentingnya buat apa kalau saya punya ini gitu jadi bukan banyaknya kalau banyaknya saja nah masalahnya adalah contohnya ya misalnya kayak Facebook kejadian Facebook kemarin itu kan sebenarnya dia punya banyak data dia bisa tahu berbagai macam orang karakter dan siapa si orang itu dia punya nah problemnya adalah saya harus apakan data yang sebanyak ini gitu kan makanya terus kemudian dimanfaatkan oleh para hacker yang merugikan sebagian pihak ya oke kemudian EI nah ini juga trend juga nih Bapak Ibu jargonnya EI jadi bagaimana teknologi komputer atau satu mesin ya kalau saya bilangnya lebih ke mesin jadi saya mau membedakan antara the real human dengan mesin gitu karena sempat ada tantangan bahwa nanti kedepannya accountant itu digantikan oleh mesin saya sangat tidak setuju dengan statement itu sebetulnya jadi masih manusia itu justru yang akan mengendalikan si teknologi komputer ini ya kemudian cloud computing ya ini tadi saya yakin Bapak Ibu sudah banyak mempelajari tentang ini kemudian design digital ya additive manufacturing ini kayak design digital yang intinya jadi begini Bapak Ibu sekarang kayak CEM sekarang CEM sudah berkembang next generationnya ke CEM 2 sudah bisa memperlihatkan tiga dimensi gambar-gambar tiga dimensi mengenai design-design product kemudian ukuran-ukuran sesuai dengan keinginan pelanggan itu perkembangannya sangat luar biasa sehingga memudahkan para pabrikan itu memenuhi kebutuhan pelanggan dan kebutuhan pelanggan itu sekarang Bapak Ibu itu bisa sangat variasi dan berubah dengan cepat jadi kalau perusahaan tidak mengikuti keinginan pelanggan ya dia akan ditinggalkan oleh oleh pelanggannya nah termasuk juga kita akuntan saya yakin nanti dari audit ini beberapa mahasiswa saya itu sudah yang bu kita training apa ya kemarin atlas itu kayaknya keren oke nanti kita bahas kemudian ada fokus utama ya Bapak Ibu fokus utama di 4.0 ini yang kalau saya boleh garis bawahi bahwa yang kita butuhkan adalah waktu yang cepat kemudian bisa fleksibel dan mengurangi efisiensi sebenarnya ya nah perubahan ini tentunya tidak serta-merta mudah gitu ya jadi tetap ada ada ancamannya tapi juga tentunya kalau berubah itu pasti ada kayak dua mata uang gitu ya ada ada keuntungan ada kelemahannya ada ancaman ada opportunity-nya ya jadi ancamannya kita lihat yang 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 seremnya dulu ya ancamannya ini yang saya sebetulnya agak khawatir jadi menurut US Department Labor itu dikatakan bahwa 65% murid sekolah dasar sekolah dasar ya Bapak Ibu sekolah dasar karena kalau di mereka kan sekolah dasar itu sampai 9 tahun ya berarti ya akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada hari ini itu terbukti Bapak Ibu ada beberapa di Indonesia juga banyak ada beberapa anak-anak di usia 13-14 tahun itu sekarang sudah punya perusahaan sendiri dan perusahaannya kayak perusahaan yang apa yang kayak model TikTok gitu ya yang mulai menggunakan teknologi internet nah itu terus kemudian menggambar menggambar dengan menggunakan aplikasi-aplikasi menggambar dan mereka bisa memperoleh pendapatan dari pekerjaan mereka itu tadi ya itu akibat dari perkembangan teknologi yang luar biasa sementara dari kes opportunity-nya nah opportunity di tahun 2025 kemudian ini Bapak Ibu ada berkurangnya emisi karbon sampai 25 26 miliar metric ton dari industri kenapa karena industrialisasi mulai akan ditinggalkan oleh banyak pihak ya karena mulai adanya perubahan-perubahan kalau dulu mass production itu dikejar kalau sekarang yang diutamakan adalah uniquenessnya jadi kemungkinan kita akan bisa mengurangi emisi karbon itu bisa lebih baik oke baik secara langsung secara langsung saya merasakan juga sebagai ini padahal saya cuma akuntan pendidik ya Bapak Ibu jadi saya bergabung di IKPD dan IAMI ini yang saya rasakan nanti silahkan Pak Herlambang dan Pak Adi refresh kalau ada tambahan kita tambahin di sini potongan rotinya Pak Adi dan Pak Herlambang jadi saya merasakan bahwa digital business model dan customer access itu sangat merubah bagaimana saya apa namanya men-define jadi define dulu define customer dan bagaimana saya akan memperlakukan customer saya karena tidak semua customer itu bisa kita samakan jadi ada yang mulai dari bisnis model yang sangat sederhana sampai dengan yang sangat sudah digital sekali jadi kita harus bisa catch up perbedaan teknologi tadi saya sampaikan sudah ada beberapa mahasiswa bu kita mau dong di apa training apa tadi ya atlas karena nanti kalau jadi auditor kan mau narik-narik data katanya sekarang gak harus pergi ke kantor atau ke kliennya bu bisa ditarik oke mereka artinya sudah sudah tahu bahwa akan menghadapi apa ya namanya aplikasi-aplikasi yang membantu mereka bekerja kemudian digitization dan integration of vertical and horizontal value change ini yang harus kalau dulu kita di buku-buku kita ya buku teks itu rata-rata horizontal value change yang kita pelajari kalau sekarang kita sudah 360 jadi vertical dan horizontal value change kita pelajari kita hadapi juga dan nah ini yang biru ini Bapak Ibu ya tadi bagaimana memahami customer kita nah sekarang kita yang ada di apa namanya profesi akuntansi ya karena di profesi akuntansi itu banyak kalau kalau saya yang si apa namanya prolog kepada mahasiswa baru rata-rata saya tanya kenapa kamu masuk akuntansi mereka jawabnya masih ya ya ada yang lucu-lucu gitu ya jadi karena apa karena mereka sebetulnya belum tahu konsumen dari produk akuntansi outputnya apa mereka juga belum begitu paham kemudian nanti yang akan menikmati output dari akuntansi juga mereka belum paham gitu ya jadi memang kita pastikan dulu anak-anak kita mengerti apa yang mereka akan jalankan oke kemudian ini yang akan dihadapi kelihatannya saya ambil dari bukunya Burit and Chris ya The International Edition of Accounting and Business Magazine jadi Awareness Awareness kemudian Education nah kita kalau saya masuk di ranah ini dan ranah ini ranah 2 dan ranah 3 ya kemudian reaching out itu melalui keterampilan-keterampilan ya Bapak Ibu ya nah yang Professional Development itu nanti akan diarahkan sesuai dengan minat sekali lagi ya minat tapi ada pendidikan dasarnya nah interaksi yang dihadapi mau gak mau kita juga sekarang sudah ya memang ya Bapak Ibu pasti tahu lah ya dulu mungkin banyak software mungkin baru beberapa sorry baru beberapa software akutansi sekarang sudah sangat banyak software akutansi dan bahkan beberapa mahasiswa akutansi sudah bisa membuat software sederhana jadi kayak pembukuan-pembukuan sederhana dengan menggunakan software akses gitu ya nah kemudian profesi akuntan itu underestimate terkait dengan teknologi dan pekerjaan akuntan ini tadi yang saya sampaikan ini yang membuat akhirnya banyak mahasiswa akutansi yang terus bu kan nanti sudah pakai mesin terus kita buat apa ya bu itu juga sempat terucap gitu ya pada terutama mahasiswa mahasiswa baru gitu ya dan mahasiswa justru mahasiswa yang sudah melihat bu kan kita sudah belajar software ngapain belajar debit kredit lagi gitu ya ya jadi ini adalah interaksi-interaksi yang saya hadapi di dunia pendidikan ya kemudian saya selalu sampaikan bahwa kompetensi yang terpenting bagi akuntan misalnya kayak data analysis kalau misalnya kamu tidak pelajari ya atau informasi teknologi development atau kalau di pelajarannya itu namanya sia gitu ya kemudian ada soft skill kalau kamu tidak blended itu ya kamu tidak lebih dari sebuah robot gitu loh kalau hanya cuma bisa debit kredit ya kamu sama dengan robot makanya harus di compile dengan pengetahuan dan keterampilan oke ini saya mengutip Bapak Ibu ya mengutip karena memang baru di training ya enaknya jadi struktural tiap hari tiap minggu di training Bapak Ibu jadi KKNI jadi saya ambil dari KKNI nah disini dikatakan ada literasi manusia jadi sebetulnya bagaimana sih manusia bisa berfungsi dengan baik di lingkungannya manusia jadi bagaimana humanities community dan design apa yang diukur keterampilan agility ya agility atau kelincahan ya agility kelincahan dan kematangan budaya cultural agility dan entrepreneurship yang terakhir ini Bapak Ibu itu perkembangannya luar biasa sangat luar biasa ya bahkan sekarang akutansi itu kalau zaman saya cuma kenal akutansi keuangan akutansi pasar modal apalagi audit apalagi ya pajak gitu ya nah sekarang dengan entrepreneurship ini waduh luar biasa ya Bapak Ibu ya sampai ada akutansi cafe akutansi apa ya kemarin tuh akutansi hijau akutansi wah pokoknya banyak banget Bapak Ibu kalau di list mungkin pelajaran akutansinya bisa akutansi semua gitu ya kita gak belajar pelajaran lain kecuali yang depannya ada ada indukannya atau headcountnya itu akutansi nah bagaimana mengajarnya nah ini dosen nih bagaimana mengajarnya ada yang project best learning ada yang tematik lain-lain Bapak Ibu ada yang dicompile dengan ekstrakulikuler ada yang pakai magang ada yang pakai kerja praktek ada yang koop program jadi sifatnya saya yakin di tempat Bapak Ibu mengajar akan Bapak Ibu bentuk sesuai dengan mungkin visi-misi prodi atau visi-misi universitas gitu ya nah so apa yang harus dikembangkan apa yang harus dilakukan di dunia pendidikan kita sebagai kebetulan saya diarahnya pendidikan nanti kalau arah prakteknya Pak Herlambang sama Pak Adi jagonya yang akan menyerap anak-anak kita jadi Bapak Herlambang dan Bapak Adi harus ngomong Bapak butuhnya anak-anak kita itu harus bisa apa kan saya tagihkan oke nah ini jadi adanya literasi baru menghadapi Industrial Revolution 4.0 sehingga lulusan kita bisa kompetitif jadi kurikulumnya nah kita sudah punya kurikulum ya Mas Menteri nyuruh kita bikin MBKM kurikulum MBKM itu kemudian tidak hanya cukup membaca menulis matematika calistung tidak hanya cukup calistung tetapi juga kita sudah perlu analize jadi kita butuh literasi baru nah disini literasi data literasi teknologi nah ini literasi teknologi jadi mulai bukan hanya diperkenalkan supaya kita beda sama mesin tadi kalau dibilang nanti profesi akuntan diganti sama mesin enggak kita ada literasi manusia how to communicate how to design how to behave between other itu juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan ya Bapak Ibu nah Gen RI 4.0 nah ini saya juga masih ambil KKNI jadi yang diinginkan adalah literasi data dan teknologi yang diterapkan di mata kuliah ini ini akhirnya kita pakai jadi kalau anggaplah ini adalah gear gear yang saling jadi kalau satu bergerak semuanya akan bergerak yang diinginkan adalah punya kemampuan kognitif dan harus berliterasi tiga tadi literasi data teknologi dan literasi manusia dan ditambah satu ini Bapak Ibu harus belajar sepanjang hayat karena kita adalah pembelajar skill yang dibutuhkan sekali lagi kalau kita ngikutin ini it will be perfect kenapa kita harus punya complex problem solving jadi kita juga harus mengajarkan mahasiswa itu bagaimana cara memecahkan masalah makanya kita kasih project based learning kemudian ada social skill bikin kerja tim process skill bikin kerja tim system skill bagaimana mereka bisa mempertimbangkan cost benefit untuk satu nah ini yang kita butuhkan Bapak Ibu yang saya coba masukkan di kurikulum ya di kurikulum kami itu ada computer science ada kemudian expertise kita gabungkan traditional software untuk yang awal ya kemudian data analysis kita juga sudah compile di beberapa mata kuliah dan ada machine learning ya nah irisan dari ketiganya itu yang dibilang data science Bapak Ibu tadi yang penjelasannya nah untuk urusan soft skill biasanya akan dimasukkan ke semua mata ajar ya jadi ada dimensi komunikasi berpikir kritis dan eksperimentasi serta questioning nanti nanti saya mohon masukkannya ya Bapak Ibu kalau Bu tambah ini dong Bu oke ya jadi itu yang sangat saya harapkan sebenarnya jadi disini bagaimana memblendit antara keterampilan umum dan keterampilan khusus pada intinya adalah kalau keterampilan umum itu kan bagaimana si siswa bisa berpikir logis kritis sistematif inovatif wah pokoknya bahasanya keren banget ya kayak bahasa undang-undang saya sampai nurunin ini bagaimana mahasiswa harus bisa logis actionnya tuh saya harus runut satu-satu udah kayak kayak apa ya kayak buat pemetaan jalan gitu ya ini harus betul-betul ada buktinya atau ada satu kegiatannya nah sementara keterampilan khusus ya keterampilan khusus ini kita siapkan dari mulai di mata kuliah sistem informasi manajemen dan sistem informasi akutansi ya pada intinya pokoknya anak-anak ini jangan sampai kelihatannya anak gen Z gitu ya gen Z tapi ya apa ya kayak kemarin saya tanya kamu untuk apa sih beli handphone canggih gitu ya handphone ini kan sebetulnya dipakai oleh pengusaha ternyata dia cuman ya karena teman-teman geng saya pada punyanya merknya ini bu gitu jadi sebetulnya dia tidak tahu tidak tahu kegunaan fitur dari handphone yang dia pakai itu sebetulnya akan jadi apa gitu ya akan bisa melakukan apa itu banyak yang anak-anak juga kurang paham tetapi bagaimana mereka menggunakan itu menjadi apa namanya aplikasi yang lain itu ya luar biasa ya dibandingkan saya terutama jadi adaptasinya itu cepat oke ini ada elemen ICT saya pikir Bapak Ibu sudah sering melihat ini ya jadi di revolusi 4.0 ada ICT-nya itu ada business achievement kemudian ada behavioral competence kemudian ada digital achievement dan data integration sintesis serta communication ini sebetulnya saya ambil dari IAI yang diminta IAI itu elemen ICT yang harus masuk ke dalam apa namanya ya ke dalam proses pembuatan terutama untuk pembuatan kurikulum ya Bapak Ibu ya kita harus pastikan bahwa kelima ini masuk dalam unsur-unsur pembuatan SAP di beberapa pelajaran yang berbawa akutansi terutama di SIA nah untuk itu nah untuk itu nah baru ini mulai maaf ini kerja keras kita sebagai dosen bagaimana kalau kalau Bapak Ibu menganalogikannya itu kayak kita tuh udah kayak koki ya Bapak Ibu kayak safe jadi bagaimana membuat model pembelajaran yang harus memoderasi memoderasi antara tingkat memori dengan tingkat keterlibatan jadi sebetulnya maunya sih ya begini ya Bapak Ibu maunya sinkronnya langsung tetapi somehow tingkat memori itu tidak sebanding dengan tingkat keterlibatan oleh karena itu di dalam pengelolaan kelas kita harapan apalagi di media daring saya sering dicurhatin dosen-dosen bu aduh pusing deh bu ya saya gak tahu kadang-kadang saya tuh ngomong sendiri gitu ya di zoom atau di jimit itu saya ngomong sendiri mahasiswa saya ada yang pasang foto doang ada yang pasang video loh Bapak Ibu jadi kelihatannya mendengarkan padahal ya cuma gerak-gerak doang kepalanya nanti berulang lagi geraknya begini lagi jadi setiap setiap periode tuh sudah kelihatan nah itu ya juga harus kita apa ya bukan antisipasi kita harus apa ya namanya mencoba untuk menyelesaikan sebetulnya mereka tuh harus interaktif ya maunya harus interaktif tetapi di kondisi saat ini bagaimana memantau keikut sertaan mereka di dalam satu kelas itu juga menjadi permasalahan karena kalau Bapak Ibu lihat ya kita ambil metode pembelajaran ini dari yang paling bawah ini Bapak Ibu doing real thing itu yang paling bawah doing real thing itu setelah Bapak Ibu melakukan ini wah ini kalau menurut taksonomi belum loh ya Bapak Ibu jadi yang pertama kali reading anak-anak sekarang itu reading itu susah sekali jadi saya mengajar akutansi biaya Bapak Ibu akutansi manajemen sifatnya adalah case problem solve itu mereka tuh kadang-kadang saya gak ngerti saya tanya sudah baca belum bagaimana kamu ngerti belum baca berikutnya sudah baca sudah terus kadang-kadang saya berikan di e-learningnya itu video video yang membantu mereka untuk ini loh memahami ini kalau pun masih belum paham mereka lihat dulu tapi kalau belum diskusi itu kayaknya mereka belum paham kalau belum nyoba bu cobain dong bu kita diskusi jimit lagi tambah lagi jimit buka excel cara ngitungnya gimana ini apa dulu bu yang diitung jadi harus ada tahapan-tahapannya baru mereka bisa melakukan sendiri itu model pembelajaran sebetulnya yang tingkat memori tingkat memori kalau ini ini nya sudah rapuh Bapak Ibu ini kan kecil ini kalau sudah rapuh ini susah kebawahnya oke jadi sementara tingkat keterlibatan sekarang ini ada verbal receiving visual kita banyak di sini Bapak Ibu visual receiving saja participating kelihatannya ada tapi enggak ada gitu ya absen-absen doang gitu ya tapi how mereka participate itu sulit di-tracking jadi kalau saya enggak bisa memastikan apakah mahasiswa saya betul lagi baca pas lagi pelajaran pas lagi jimit atau mereka lagi makan atau mereka lagi nonton yang lain gitu ya itu kadang-kadang saya suka cap-cip-cip aja coba ini baca coba Pak Irwin kerjakan nomor satu bagaimana menurut Bapak harus dipaksa harus disebut oke nah sekarang kita di perguruan tinggi ini sih idealnya ya Bapak Ibu ini yang saya inginkan sebetulnya adalah bagaimana mempertajam menuju in the future kita harus pakai kreativitas kita dengan kondisi yang sekarang ya Bapak Ibu kalau saya boleh mengutip yang dipakai oleh Ella Benyur ini Innovator Compass ya jadi ada define principle mattersnya apa kenapa terus saya maunya akan jadi seperti apa in the future ya nah ini kita harus observe dulu sekarang tuh adanya apa sih kita observasi dulu baru kita cobakan saya yakin kalau Pak Aktov mungkin paham ya karena Bu Ari sering coba-coba untuk rubrik untuk rubrik untuk penilaian bagaimana caranya memastikan bahwa mahasiswanya itu benar-benar melakukan interaktif di kelas gitu ya jadi kita kita observasi dan kita eksperimen jadi melalui project this learning dan didukung oleh e-learning karena kita dalam kondisi pandemi tapi ke depannya saya pikir pandemi atau tidak pandemi e-learning ini akan tetap kita pakai nah ini yang akan mengakomodasi dan membantu anak-anak kita atau mahasiswa-mahasiswa untuk bisa problem solving think global act local nah ini kadang-kadang aduh punten ya Bapak Ibu ya saya tuh satu kelas isi 36 itu kok pas ngeliat WhatsApp group saya berasa kayak ngajar di Korea loh Bapak Ibu karena fotonya itu foto bintang-bintang Korea jadi sebetulnya mereka think locally act globally yang dimintakan harusnya think globally act locally jadi wisdom jadi kita bisa tahu sebetulnya act locally itu kita harus tahu sebetulnya kebutuhan locally itu seperti apa yang harus kita sediakan kita sebagai penyedia jasa akuntansi gitu ya nah itu apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar kita nah kalau yang ini diharapkan yang terakhir collaborative internationally itu sangat diharapkan kenapa karena sekarang hampir tidak ada batas ya negara itu tidak ada batas cuma beda bendera doang gitu dengan adanya si E ya kan kita bisa bisa apa ya bisa berkantor di kita bisa berpraktik ya si E kalau nggak salah ya Pak Herlembang kita bisa berpraktik di Singapur kita bisa praktik di beberapa negara Asia ya karena saya juga pegang beberapa di dua negara ada dua klien saya di dua negara itu saya bisa bekerja collaborative internationally dan mereka mengakui loh Pak aduh thanks God banget jadi akuntan saya diakuin Pak di standar jadi mencoba untuk mengintegrasikan teori penelitian dan praktik nah ini saya mengutip sekali lagi ini isinya kutipan karena ya kalau apa namanya policymaker di kampus harus mengikuti standar-standar yang berlaku di KKNI dan di IAI bagaimana mengawinkan KKNI sama IAI itu Pak jadi yang harus oh iya IAI mintanya IS2 harus apa ya oh harus begini KKNI bilangnya begini kita mencoba untuk mengelaborasi semua standar yang kita butuhkan untuk membuat anak-anak kita ini siap sesuai dengan profesi yang akan mereka hadapi ketika mereka lulus sarjana ini ISnya ini saya ambil IS2 3 4 dan 5 jadi yang sebetulnya di sini Bapak Ibu yang 2 kalau ini kan sudah CA CA kan sekarang ada ujiannya jadi D4 atau S1 baru boleh mengambil ujian CA ini IS4 IS5 tapi IS4 separoh sudah di sini jadi kita tanamkan nilai etika sikap profesi kepada anak-anak berkaitan dengan keahlian interpersonal keahlian organisasi terus teknikal jadi tidak hanya intelektual saja saya sempat sampaikan kamu pinter pinter doang juga gak cukup karena pinter itu cuma satu yang 2 3 4 5 ini membutuhkan lebih dari sekedar intelektual 5 menit lagi Ibu mohon maaf oke ini juga tinggal satu Pak siap oh iya tadi agak kelap kita mulai baik nah tadi apa namanya perubahannya 1.0 sampai 4.0 itu ternyata membawa dampak juga yang sangat besar ya SDG itu cuma 8 goal ya per 2016 itu sudah 17 goals Bapak Ibu dulu itu 8 goals dengan 21 target dan 60 indikator ini global ya global sekarang sudah 17 goals 169 target 304 indikator nah ini juga masuk ranah akuntansi kebetulan ini masuk ranah penelitian saya jadi saya anchoring 17 goal ini ke dalam saya kebetulan lapak penelitiannya ada di sustainability report ya atau di CSR sehingga mau gak mau yang 17 goal ini harus kita jadikan kompas ya kita jadikan kompas di setiap kegiatan operasi usaha oke bahkan sekarang kalau di kampus ada beberapa kampus yang sudah ada green campus ya nah ini sudah mulai apa sih yang mau disasar kegiatannya yang bisa mencoba untuk mengurangi dampak negatif dari 17 goals ini jadi luar biasa ya tantangannya dari 8 goals sekarang 17 goals SPJ nya dan targetnya luar biasa 21 target menjadi 169 target jadi setiap goals ini ini ada turunan ada beberapa target dan dari target ada indicatornya indicatornya berkembangnya 5 kali lipat targetnya berkembangnya 8 kali lipat kenapa ya karena perubahan teknologi ya nanti saya gak tahu mungkin 5.0 goals nya berubah lebih banyak lagi oke nah kalau ini saya menyemangati diri saya sendiri Bapak Ibu karena mungkin disini ada beberapa teman saya juga yang dari UI gitu ya saya bukan mahasiswa yang pandai tetapi saya mencoba untuk mempelajari apa yang memang harus saya bisa gitu ya jadi dari belum mengerti jadi mengerti dari yang sedikit pelan-pelan bisa jadi mahir dari yang kurang beradab bisa lebih beradab dan yang lebih mengkhawatirkan Bapak Ibu dari yang kurang berminat menjadi sangat antusias itu saya pernah jalani saya sampai bingung ini apa ya bahkan sekarang saya malah sangat antusias untuk bisa mengalami satu ilmu itu kemudian dari yang kurang bisa bergaul pasti Bapak Ibu juga gak percaya kalau dulu saya tipenya pendiam jadi gak usah dipercaya Bapak Ibu ya ya tidak bisa bergaul menjadi bisa berkomunikasi dengan baik itu ya kita pelajari akibat adanya teknologi ini sih yang ini bukan bukan quotes bukan tapi apa ya hal yang selalu saya ingatkan bahwa gak ada yang gak mungkin di dunia ini ya baik dari saya itu Pak Yusuf dan saya membutuhkan masukan dari Bapak Ibu semua audiens dan terutama Pak Herlambang dan Pak Adi yang harus kasih masukan saya harus berbuat apa untuk mensukseskan lulusan sarjana akutansi kompetensinya harus kayak apa biar nanti kita kokinya siapkan baik Pak Yusuf terima kasih atas waktunya semoga bermanfaat bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf lahir batin saya kembalikan ke Pak Yusuf baik terima kasih Ibu Ibu Sera Ritwanti SMHK atas apa materi yang sama biasa ini jadi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 di mana superkomputer artificial intelligence internet of things yang harus yang membuat deep disruption teknologi perubahan teknologi secara besar-besaran itu harus dihadapi oleh terutama dari kalangan pendidikan harus mempersiapkan kulikulum yaitu pembelajaran sampai dengan adanya project base learning dan digabung dengan banyak tuntutan dari perkembangan zaman ya dari sekarang ini sudah 300 indikator yang dalam dunia yang semakin maju ini harus dicapai ya oke terima kasih berikan untuk materinya pertanyaan di ruang chat sebenarnya sudah banyak iya banyak tapi sepertinya sesuai randan yang diberikan panitia kita akan lanjut dulu ke pembicaraan kedua dan tanya-jawab akan dipecahkan atau silahkan bisa langsung kalau mau di akhir setelah tiga pembicara selesai menginjak ke pembicara selanjutnya yaitu dengan Bapak Herlambang SEAK MAK CH BKP beliau adalah dari konsultan pajak HTC Consulting beliau lulusan Magister Akutansi dari Universitas Perjubwana dan PPAK juga dari Merjubwana satunya ditempu di Setia Madelan Jakarta Selain sebagai partner CEO juga di KKPH Lambang dan Rekan beliau punya pengalaman banyak di perusahaan-perusahaan sebagai praktisi akutansi dan peperajakan hampir 12 tahun banyak perusahaan yang beliau tangani kemudian sekarang fokus sebagai konsultan pajak dan keuangan akutansi dan juga dosen di sebuah universitas di Tandang Selatan beliau juga masih aktif sebagai mitra KAP Kupung Heru mitra kantor audit dan konsultan juga di beberapa perusahaan biodata singkat beliau yang kirimkan kepada moderator silakan Pak Herlambang untuk sepertinya waktunya sekitar 20 menit memaparkan materi Baik Pak Yusuf terima kasih Pak Yusuf atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Semoga semuanya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat untuk webinar kali ini sebenarnya saya agak-agak kaget karena disandingan dengan narasumber-narasumber yang luar biasa seperti itu seperti untuk kita tema hari ini akuntan di era revolusi 4.0 sepertinya kalau saya lihat itu semua sudah disapu bersih sama Ibu Dr. Ari tetapi ya kita apa namanya kita refresh ya di apa di apa di lapangan seperti apa seperti itu ya gitu mohon maaf Pak Yusuf boleh nanti slide-nya dari saya Pak soalnya nanti agak kepadanya baik-baik silahkan Pak oke baik sebentar Pak saya share screen share screen dulu ya Pak ya sudah terlihat Bapak Ibu sudah Pak oke baik sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan salam hormat saya untuk Ibu Dr. Ari Purwanti dan barangkali segenap jajaran di Universitas Dianusantara ya Bu ya kehormatan sekali bagi saya nih Bu diundang untuk berbicara di sini ya kemudian dari PT Zahir accounting ya yang diwakili oleh Pak Yusuf dan Pak Irwin ya saya terima kasih sekali sudah dihadirkan di sini sebenarnya sih saya bukan apa sih namanya untuk soal teknologi ya saya ini tidak pintar tidak kemudian lebih canggih seperti itu barangkali mahasiswa-mahasiswa kita atau adik-adik kita justru lebih canggih daripada kita untuk soal teknologi seperti itu hanya saja kita memaparkan dari sisi akutansi yang nanti ke depan kita seperti apa seperti itu banyak anggapan bahwa ketika berdengung industri revolusi 4.0 ini ada yang beranggapan bahwa nanti akutansi akan punah atau bahkan pekerjaan akutansi akan tergantikan dengan teknologi dan lain-lainnya menurut saya tidak 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 seperti itu konsepnya kalau akutansi punah bagaimana dengan nanti perjalanannya perusahaan dan lain-lainnya seperti itu konsepnya tidak seperti itu menurut saya jadi hanya saja beberapa bagian-bagian pekerjaan akutansi nantinya akan digantikan oleh teknologi tetapi tidak semuanya tidak semuanya ada prosentasi yang kemudian membutuhkan pemikiran-pemikiran manusia campur tangan manusia campur tangan akuntan untuk teknologi ini kan dibuat kemudian sesuai dengan perintah dari si usernya seperti itu yang nantinya outputnya seperti apa seperti itu saya mulai dari pemaparan di awal ini ini tadi sudah disebutkan atau sudah dijelaskan oleh Ibu Dokter Ari Purwanti revolusi industri ditandai dengan ya ada superkomputer robot pintar cloud computing dan lain-lainnya kita nanti fokusnya kepada mungkin kalau untuk akutansi ya lebih baik lebih banyak kepada cloud computing seperti apa karakteristik utamanya di revolusi industri ini adanya kehadiran disruptif yang kehadiran disruptif teknologi disruptif teknologi hadir begitu cepat dan pesat sehingga memberi ancaman bagi industri-industri raksasa yang sudah pernah kita lihat di era-era sekarang ya kita kok rasanya melihat ada beberapa perusahaan retail yang kemudian dengar kabarnya oh disana tutup oh disini tutup seperti itu gitu ya jadi artinya orang sekarang lebih banyak senang berbelanja via aplikasi via marketplace seperti itu nah itu sangat merubah sangat merubah wajah perekonomian kita sekarang seperti itu kemudian ada perubahan ukuran perusahaan di era yang sekarang ini ukuran perusahaan tidak perlu besar namun perusahaan tersebut harus lincah ya untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk penyedia informasi seperti itu ya ini tadi sudah dipaparkan juga oleh ibu dokter ya kita ke slide berikutnya nah kita langsung ke peluang dan datangan profesi akuntan di era revolusi 4.0 nah ini bagaimana sih profesi akuntan sekarang ini ya kalau dilihat sekarang memang kita sudah memasuki secara bisnis sudah memasuki era revolusi 4.0 tetapi kita melihat segmen-segmennya seperti itu untuk profesi akuntan sekarang masih sangat membutuhkan akuntan-akuntan yang memang ya dari lulusan universitas seperti itu gitu ya jadi belum yang sekunuhnya kemudian kita memanfaatkan teknologi informasi ada beberapa yang kemudian untuk level-level UMKM akuntan kita bahkan perusahaan-perusahaan UMKM bahkan membutuhkan akuntan yang levelnya level basic dan tidak bahkan ada yang beberapa tidak berkenan untuk memakai software seperti itu hanya aplikasi Excel atau aplikasi sederhana dan lain-lainnya gitu kan padahal sekarang software itu kan sangat membantu sekali untuk mengintegrasi data dari satu divisi ke divisi lain atau bahkan dari induk ke cabang atau mungkin bahkan dari satu negara ke negara lain seperti itu hanya saja kan untuk perusahaan yang segmennya kecil itu kan membutuhkan kos yang besar ya yang lumayan besar seperti itu dan mungkin kebutuhannya belum sampai ke sana berbeda kemudian ketika nanti kita berkaca kepada perusahaan menengah ke atas seperti itu karena kebutuhannya adalah adalah apa membutuhkan data keuangan yang real time kapan saja bisa dilihat beberapa perusahaan sudah memakai cloud accounting mungkin nanti dari pihak zair accounting mungkin nanti ada keterkaitan di sana zair accounting nanti sudah disempurnakan dengan cloud accounting atau belum seperti nanti disebutkan oleh Pak Adi nanti dijelaskan sekarang angkutan dari teknologi perkembangan teknologi mengubah bisnis bagaimana pendanaan atas bisnis baru-baru ini atau beberapa tahun lalu ada ada satu perusahaan perusahaan itu bergerak dibilang investment di bidang investment atau pemberi pinjaman pemberi pinjaman dengan untuk keperusahaan-perusahaan untuk keperusahaan dengan memanfaatkan teknologi informasi ini di luar pinjaman online dan lain-lainnya tapi untuk skala perusahaan yang sangat besar untuk pinjaman di atas 1M 2M 5M kemudian saya saya pelajari satu-satu bagaimana kemudian mereka untuk meminjamkan bahkan bahkan mereka itu bukan bank tetapi tetap diawasi sama OJK hanya mereka sangat kuat untuk mengawasi dari sisi teknologi informasi mereka harus bisa memantau laporan keuangan perusahaan perusahaan yang meminjam uang tersebut meminjam dana tersebut lewat aplikasi cloud juga seperti itu jadi tidak perlu kita minta tidak perlu si investor meminta laporan keuangan tetapi laporan keuangan itu bisa dilihat secara real time oleh si pemberi dana seperti itu ada aplikasi tertentu yang seperti itu gitu kemudian ada sumber daya yang dibutuhkan dalam bisnis ini sudah pasti pembuatan dan pengembangan perusahaan baru berbasis virtual office sekarang banyak virtual office bahkan beberapa survei saya karena apa namanya beberapa ada kawan yang kemudian bekerja di satu perusahaan yang bidangnya menyewakan menyewakan perusahaan menyewakan tempat-tempat kespes-pes untuk perusahaan perusahaan di Jakarta sekarang sangat turun drastis sangat turun drastis karena kalau saya lihat perkembangan digitalisasi sekarang itu merubah wajah baru orang bisa bekerja dari rumah orang bisa bekerja dari mana saja dengan kehadiran teknologi informasi ini sehingga memang banyak perusahaan yang tadinya bergerak di bidang penyewaan spes-pes kantor seperti itu ini mulai agak berkurang bahkan sekarang hanya menyewakan beberapa perusahaan menyewakan alamat saja untuk kantor jadi virtual office seperti itu padahal mereka kerjanya atau workshopnya tidak di situ ada di tempat lain seperti itu kemudian cara menjual produk dan jasa ini cara menjualnya sekarang sudah mulai dan sudah genjar sekali pemanfaatan teknologi informasi terutama untuk marketplace banyak perusahaan tidak harus perusahaan orang pribadi bahkan mahasiswa sendiri banyak menjual produknya lewat marketplace bahkan mereka itu kadang ada beberapa saya temui mahasiswa itu pak saya sudah malas kuliah kenapa jualan saya sudah banyak pak lewat marketplace saya sudah mendapat penghasilan ini ini buat apa kuliah kita kasih pandangan tidak seperti itu tidak seperti itu bahkan ilmu itu sangat berkembang kamu sekarang bisa menjalankan seperti ini tidak tahu besok tidak tahu dua tahun lagi tidak tahu lima tahun lagi kedepan lagi seperti itu bahkan di ranah perkuliahan itu kita bisa selain ilmu yang kita dapat tapi koneksi ya jaringan yang kita bangun itu akan memperluas khasanah keilmuan kita kita ke slide berikutnya perkembangan ekonomi digital telah membuka berbagai kemungkinan baru sekaligus meningkatkan risiko secara bersamaan perubahan itu pula yang memberikan dampak signifikan dalam perkembangan akutansi dan auditing nah ini perkembangan akutansi kalau kita bicara perkembangan akutansi kalau kita melihat dari sisi lapangan dari dulu akutansi itu lihatnya tadi Ibu Dr. Sri Purwanti bicarakan itu berkisar debit dan kredit itu sebenarnya itulah ilmu akutansi kalau tidak ada debit dan kredit tidak akan ada akutansi itu kan memang apa namanya ruhnya ruhnya akutansi di situ tetapi kemudian bagaimana sih dengan dengan perkembangan teknologi sekarang kan seperti itu ya barangkali peranan akuntan di dalam perusahaan ini mungkin berkurang ya mungkin berkurang artinya yang dulu itu akuntan di perusahaan-perusahaan besar itu ada bagiannya masing-masing barangkali ya disitu nanti ada bagian hutang pencatat hutang kemudian ada bagian pencatat hutang kemudian ada yang mengelola persediaan seperti itu kemudian ada beberapa yang kemudian cost accounting untuk mengelola harga pokok produksi ya harga pokok penjualan seperti itu di sana sampai dengan nanti jadinya laporan keuangan utuh ada beberapa ada beberapa personel-personel yang ditempatkan di masing-masingnya atau mungkin bahkan dengan terjadinya revolusi industri sekarang mungkin barangkali itu sudah dipangkas mungkin bagian hutang sudah tidak ada lagi ya bagian hutang mungkin sudah kemudian digabung dengan bagian penjualan seperti itu karena dengan teknologi mudah dipelajari menu-menunya sudah tersedia ya kemudian tinggal menjalankan pekerjaan-pekerjaan pokoknya saja kemudian bagaimana dengan perkembangan auditing ya perkembangan pemeriksaan keuangan seperti itu perkembangan pemeriksaan keuangan ya sudah pasti akan mengikuti perkembangan teknologi seperti itu ketika kemudian yang di audit adalah perusahaan yang kemudian setiap harinya atau setiap waktunya perhubungan dengan teknologi seperti auditor yang mengaudit bank seperti itu itu sudah otomatis harus mengetahui cara kerjanya sistem di bank seperti itu ya jadi harus datanya kita dapat dari mana kemudian nantinya flow-nya seperti apa itu seorang auditor biasanya harus sudah mengikuti ya ada pun software-software audit segala macam ya itu kan sekarang sudah berkembang sudah ada hanya nanti dari asosiasi profesi mungkin ya untuk apa namanya memberikan standar ya standar untuk perusahaan seperti ini layaknya untuk menggunakan software seperti ini untuk auditing kemudian untuk perusahaan yang kelasnya seperti ini atau mungkin karakteristiknya seperti ini harus menggunakan software yang seperti ini sehingga nanti hasil audit bisa jadi lebih akurat seperti itu karena tadi saya lihat ada sedikit pertanyaan ya dari si Pak Rahmatullah ya kebetulan beli ini akuntan ya ini sedikit kembaran tapi nanti bisa dijawab setelah ini ya sekarang peranan akuntan saat ini tidak lagi terbatas pada bookkeeping namun mencakup pengendalian internal memberikan analisa informasi bagi manajemen terutama terkait strategi-strategi keuangan perusahaan nah ini lebih kepada projection kalau saya lihat ya proyeksi ke depan jadi selama ini sebelum sebelum era revolusi industri ini akuntan itu lebih banyak kepada alat untuk mencatat seperti itu personal yang digunakan untuk mencatat laporan keuangan kemudian jadilah laporan kemudian diberikan kepada si pemilik perusahaan atau mungkin bagian pihak luar eksternal seperti pihak pajak atau pihak bank sebagai investor seperti itu sekarang diharapkan akuntan ini tidak hanya sebagai pencatat saja tetapi lebih pada memberikan strategi-strategi ke depan kondisi pasar seperti apa kita tuangkan di dalam proyeksi proyeksi ke depan seperti apa kemudian dari sisi akuntansi nanti berharap perusahaan seperti apa itu kalau di manajemen kalau akuntan publik audit lebih kepada keakuratan hasil audit keakuratan hasil audit tentunya ketika misalkan perusahaan yang dia audit adalah perusahaan yang tidak kemudian tidak banyak campur ini dengan teknologi informasi maka ya mungkin bisa pakai Atlas gitu ya atau software-software atau mungkin aplikasi bahkan beberapa auditor yang mengaudit perusahaan yang jumlah asit sekian kemudian jumlah karyawan sekian hanya menggunakan aplikasi Excel masih ada masih banyak seperti itu tergantung kebutuhan kalau saya lihat jadi sebenarnya akuntan ini tetap akan sangat dibutuhkan oleh dunia industri walaupun nanti akan hadirnya revolusi industri 4.0 5 menit 5 menit lagi Pak oke 5 menit lagi ya baik Pak let's skip ya Pak ya akuntan di masa depan ya data akuntansi berbasis cloud tadinya sudah disampaikan ya jadi peran akuntan akan berubah secara legal penggunaan data akuntansi berbasis cloud akan mendapatkan pengaruh kekuatan penggunaan big data akuntansi akan mengintegrasikan informasi keuangan non tradisional dalam sistem modern jadi artinya nanti akuntan ini akan memberikan informasi keuangan dengan proses data yang terintegrasi ya antara satu divisi ke divisi lain atau antara satu negara ke negara lain seperti itu jadi tidak terbatas uang dan waktu seperti itu nah tentang big data tadi sudah disampaikan sama ibu dokter ya ini juga sudah disampaikan ya barangkali petan dari kami ya petan dari praktisi-praktisi ini ya untuk lusun-lusun akuntansi gini ya ilmu yang didapat dari kampus ya itu sangat bagus sangat bagus artinya semua kasana keilmuan yang didapat di kampus itu sangat bagus sangat mendukung sekali untuk dunia praktis karena pada saat kemudian bekerja baik di akuntan manajemen ataupun di audit konsep-konsep itu akan sangat dipakai sekali sangat dipakai sekali tetapi dengan adanya apa namanya digitalisasi mahasis-mahasis ini harus dengan sendirinya berkembang artinya mencari ilmu-ilmu yang kemudian dengan di kampus yang mungkin beberapa tahun lalu baru sudah lulus ya sekarang sudah berkembang maka cari keilmuan di luar nah caranya bagaimana gabung di asosiasi profesi ya itu sangat bagus sekali karena apa di asosiasi profesi ini kan dituntut sesuai dengan perkembangan zaman ilmunya maka barangkali di CA ya atau di IAI ya mungkin nanti akan diajarkan bagaimana sih perkembangan akuntan sekarang ya untuk mencatat laporan keuangan sekarang seperti apa di hubungan dengan teknologi yang sekarang gitu kan dengan perusahaan-perusahaan seperti apa nanti disana barangkali bisa difasilitasi atau mungkin dengan IAPI ya Institut Akuntan Publik Indonesia ya bagi yang jalurnya ke audit ya disana mungkin akan lebih banyak pemaparan atau mungkin banyak pengimplementasian ya sesuai dengan PPL-PPL ya yang sudah disediakan oleh IAPI itu sendiri atau di baru masuk ke dunia perpajakan ya ada beberapa asosiasi ya disana pun PPL-PPLnya diharapkan sangat update antara peraturan dan juga teknologi informasi di perpajakan sekarang teknologi informasi sangat pesat sekali ya bahkan ya kami beberapa apa profesi konsultan pajak ya kita tidak khawatir untuk soal soal apa klien dan lain-lainnya gitu hanya sekarang lebih banyak pada penanganan penanganan sengketa untuk di konsultan pajak karena kan beberapa komplai-komplai compliance yang dilakukan oleh perusahaan itu sudah bisa dilakukan sendiri untuk melakukan membuat ISPT melaporkan pajak dan lain-lainnya seperti itu hanya konsultan pajak ini lebih kepada pendampingan pada saat sengketa saja tetapi ya sekarang juga masih banyak juga pesan-pesan memakai konsultan pajak untuk compliance ya untuk membuat laporan pajak membuat laporan keuangan ya seperti itu review-review dan lain-lainnya seperti itu Pak Yusuf sebenarnya masih ada beberapa slide cuman kalau waktunya sudah habis bagaimana Pak saya kembalikan ke Pak Yusuf mungkin nanti akan lebih berkembang di sesi tanya-jawab ya Pak baik baik Pak Yusuf oke terima kasih baik dari saya cukup sekian ya karena terbatasnya waktu sebenarnya ini masih banyak dan sangat menarik sekali ya kalau kita berbicara industri 4.0 ini gitu kan hanya saja kita dibatasi waktu apabila ada kesalahan dan kelupaan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya semua ini kita hanya manusia yang hanya berusaha maka ilmu yang banyak ilmu yang sempurna adalah yang milik Allah semata oke terima kasih Pak Yusuf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Bapak Helambang S.A.BKP inti dari materi yang beliau sampaikan ya memang pada era revolusi industri ini ada israpsi pada dunia usaha beliau merasakan bahwa banyak teknologi yang mengurangi tenaga manusia ya Pak ya di dunia praktisi dan bagi perguruan tinggi ini Bu Ari mungkin tadi menjawab ya mendorong minat para mahasiswa dan aluminya untuk continuous education and improvement jadi jangan berhenti untuk belajar terutama mungkin mengikuti asosiasi-asosiasi profesi kan setelah S1 kan biasanya berhenti terus bekerja saja misalkan dan disitu akan menutup diri ya Pak Her tapi dengan mengikuti asosiasi diharapkan para alumni dari sarjana akutansi dapat mengembang mengikuti perkembangan jaman continuous improvement education untuk saya ini Pak Her baik nanti mungkin ada pertanyaan yang akan menggali di dalam bagaimana perkembangan dunia praktis ini dan Pak Her Lambang tadi menjelaskan bahwa teknologi bahkan sudah menggantikan tenaga konsultan ya jadi sangat mudah sekali perusahaan itu menggunakan teknologi perpajakan dan profesi pajak pun sudah beralih menjadi lebih ke pengadilan pajak ya Pak Her saya sengketa ya Pak oke untuk selanjutnya meninjak ke pembicaraan ketiga akan dibawakan atau disajikan oleh Bapak Adi Praditya MPD beliau adalah Head of Training and Certification dari Dahir Internasional Bapak Adi Praditya MPD ini lulusan dari UMJ S2 nya dan S1 nya dari Universitas Islam di Jakarta Win Jakarta ya Pak ya Win Syarisi Beliau mulai berkarir sebagai produk konsultan menjahir kemudian semakin berkembang nih karirnya nih Pak nih menjadi business and development dan saat ini sebagai manager ya setara manager ya itu Training and Certification berkata beliau juga mengajar ya di UI nih program lokasi UI kemudian aktif dalam training di software akuntansi kemudian ke guru-guru se-indonesia dan berbagai narasumber untuk software akuntansi di Indonesia kami persilahkan Pak Adi Praditya untuk menyajikan pemaparan materi baik terima kasih Pak Yusuf atas waktunya selamat siang semuanya yang terlamat kepada pembicara yang lain ya Pak Helaman dan Bu Ari yang sebenarnya kalau secara pengelumuan mungkin lebih banyak pengalaman beliau semuanya ya dan memang saya juga sebenarnya secara pembicara gitu ya saya hanya sering saja gitu ya walaupun kalau saya melihat dari beberapa apa materi apa paserta disini juga sudah banyak gitu ya keelumuhannya gitu ya mungkin nanti istilahnya kita lebih banyak diskusi saja gitu ya disini pentingnya adalah saya coba menjelaskan gitu ya apa sih teknologi gitu ya sekaligus juga bagaimana perangkutansi sekaligus juga mungkin bagaimana industri ini bisa menyongsong gitu ya pendidikan yang lebih baik lagi gitu ya artinya adalah kebutuhan industri apa gitu ya sekaligus juga nanti istilahnya setelah teknologi di akuntansi bagaimana gitu ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya alhamdulillah gitu kan pada hari kita menjadikan sehatan untuk bisa memberikan ya mungkin sedikit kelimuan saja mengenai perkembangan di tersebut teknologi dan industri 4.0 seperti itu oke izin saya share dulu materinya oke ya nah jadi disini saya mengambil tema gitu ya oke mengambil tema Accelerate Accounting Talent gitu ya to inspiring digital apa environment how to fight in digital era to be a great accountant talent jadi artinya adalah bagaimana kita bisa melihat melihat gitu ya perkembangan apa perkembangan sekarang mungkin yang setelah covid atau sebelum covid gitu ya sekaligus juga bagaimana apa teknologi sekarang itu bisa menyeimbangi gitu ya akut apa accountant talent yang istilahnya bersiap untuk bisa apa namanya berjuang industri atau bisa juga gitu ya istilahnya mereka untuk apa namanya bisa melawan atau menghadapi ketika misalnya mereka sendiri menjadi pengusaha gitu ya lalu bagaimana pengusaha apa pengusaha tersebut itu bisa mengalahkan semua teknologi seperti itu ya oke mungkin sebelum saya beralih kepada materi gitu ya saya coba apa apa memperkenalkan dulu ya oke Zahir start dari tahun 1996 gitu ya dulu sebenarnya yang punya ini adalah Papa Dil nah Papa Dil adalah dulu asli orang Indonesia gitu ya kenapa dia buat ini gitu ya karena memang secara apa namanya secara kampus ya gitu kan memang dulu dia kampus di ITB jadi ITB itu mewajibkan semua mahasiswa gitu ya ketika misalkan dia masuk ke ITB itu wajib punya usaha jadi mau punya usaha apa usaha apapun gitu ya nah itu wajib punya usaha seperti itu ya nah memang kan ITB pun gitu ya dulu itu apa keras sama dengan pihak bank artinya mau usaha apapun itu mendapatkan pembiayaan lah gitu ya dari pihak bank seperti itu ya nah dari situ gitu ya dulu Papa Dil punya usaha di bidang pencetakan gitu ya nah dari situ apa namanya berkembang gitu ya apa namanya untuk usahanya nah si bank ini pengen minta nih laporan keuangannya mungkin dulu di tahun 1996 itu super akutansi memang tidak apa namanya belum ada ada sebenarnya super akutansi buatan Amerika yang mungkin harganya bermilyaran lah seperti itu ya nah dari situ gitu ya beli buku apa namanya program dan beli buku akutansi nah jadi lah ini gitu ya apa namanya dari zary accounting ketika misalkan dia sendiri buat zary ini apa namanya di program dia serahkan kepada pihak bank tapi apa pihak bank bilang jelas seperti itu ya yaudah gitu kan nah mungkin dapat dari situ gitu ya dia coba memasarkan kepada industri gitu ya di Bandung sekaligus juga di Indonesia nah memang dulu itu kan ketika misalkan kita sendiri pengen apa namanya menjual produk ya gitu kan nah kita sendiri harus punya pengakuan lah gitu ya dari pertama kita apa namanya di zahir tahun 2002 sama dengan apa sama dengan tahun 2004 gitu ya kita sendiri dapat penghargaan dari Menkom Info sekaligus juga di apa tahun 2003 kita dapat penghargaan dari bu apa persembahan Bumegawati gitu kan sekaligus juga mungkin di tahun 2016 kita dapat best choice ya award seperti itu ya artinya adalah gitu ya kita sudah banyak digunakan untuk di industri apalagi mungkin di kampus ya artinya adalah kita aware banget ketika misalkan ada kampus yang bersama seperti itu ya karena misalnya kita pengen ngebantu nih anak-anak didik-anak didik dari siswa gitu ya atau mahasiswa yang ingin apa memperlajarik teknologi karena memang sekarang ini di industri bukan lagi hanya dengan Excel gitu tapi mereka butuh bagaimana menghasilkan keuangan dalam hitungan detik gitu ya nah dari situ kita sudah ada di 80 ribu perusahaan dan sekarang ini sudah di angka 100 ribu ya perusahaan mulai dari Bukalapak Low and Lock travel lokal railing segala macam itu sudah menggunakan di semua kita di accountingnya nah ini kita sudah ada di apa namanya 5 negara ya di negara sebelah ada Malaysia Australia Brunei Singapura mungkin sebentar lagi ada Oman yang mungkin istilahnya nanti kita akan buka jaman di sana artinya kita terbuka luas ketika misalkan nanti ada punya usaha di sana atau misalkan mungkin dari pihak mahasiswa yang kerja di sana nah kita bisa menggunakan setiap kejahir untuk bisa melambat kerja di sana ini ada beberapa kampus yang sudah menggunakan jahir juga ya gitu kan di antaranya adalah UI segala macam kita gunakan Dharma dan yang lainnya nah ini beberapa produk jahir jadi istilahnya secara teknologi karena memang sudah berbasis online ya gitu kan kita sudah ada di playstore-nya ada jahir simpli jahir profesional gitu ya apa namanya jahir online nah itu sudah berbasis cloud semua gitu ya nah sekaligus juga ada di desktop masing-masing gitu artinya adalah kita punya yang versi desktopnya gitu ya dan ada juga yang versi online-nya gitu jadi artinya secara kebutuhan kita bisa memenuhi kebutuhan di online-nya ketika misalkan perusahaan itu sudah banyak yang kerja di rumah ya seperti itu atau bisa juga ketika misalkan mereka sendiri masih startup atau misalkan masih berdiri ya dengan pendapatan yang masih minim nah kita bisa menggunakan yang persidiknya juga artinya bisa digunakan untuk dilihat masing-masing dan hanya satu user aja mungkin nanti para peserta dan semuanya gitu ya bisa menggunakan coba apa dicoba saja di web jahir gitu ya go.zeroonan.com nanti bisa langsung registrasi dan bisa langsung menggunakan jahirnya oke nah ini artinya adalah dari segi industri gitu ya kita butuh talent-talent yang istilahnya bisa apa namanya bertahan dan menghadapi dunia istri gitu ya artinya adalah nah entrepreneurship itu gitu ya bukan dianggap sebagai orang yang punya usaha saja gitu ya tapi orang yang punya nilai gitu ya artinya adalah ketika misalkan kalian sendiri gitu ya atau misalkan semuanya nih gitu ya mungkin dari pihak akademisi atau misalkan dari pihak kampus gitu ya melihat bahwa gitu ya si masyarakat itu memang harus punya nilai artinya mau apa mempunyai nilai apapun ketika misalkan dia sendiri berhadapan dengan industri gitu ya nah dia juga harus punya nilai gitu ya artinya adalah ketika misalkan oh ternyata nih gitu ya ada dua orang mahasiswa gitu kan lulus dari kampus gitu ya nah ternyata dia sendiri apa namanya yang satu misalkan dengan IPK tinggi gitu ya tidak punya sertifikat private tidak punya sertifikat pajak tidak punya sertifikat auditing atau apa atau soprakotensinya gitu ya dengan satu orang mahasiswa atau lulusan mahasiswa yang istilahnya secara apa namanya secara ini ya apa namanya secara kelimuan mungkin secara IPK mungkin tidak terlalu besar gitu ya untuk IPK tapi dia mempunyai sertifikat private private superpotensi dan audit gitu ya nah terjangkan yang dibutuhkan sama industri adalah gitu ya yang mempunyai sertifikat private atau pajak misalkan gitu ya nah berarti jawabannya adalah gitu ya industri akan memilih orang yang mempunyai apa kali tertentu gitu ya daripada orang yang istilahnya mempunyai ilmu banyak tapi tidak punya sekalapapun artinya sama dengan saya sama dengan yang lainnya yang mungkin dosen juga artinya ketika kita sendiri misalkan sebagai dosen atau misalkan sebagai pribadi tidak punya apa memiliki pengerti apapun ketika kita sendiri berbanding dengan industri pasti kita akan kalah gitu ya karena kita sendiri tidak punya nilai yang kita jual kepada orang lain gitu ya makanya kan artinya adalah istilahnya secara apa akutansi atau misalkan secara teknologi gitu ya ketika misalkan kita sendiri oh ternyata hanya belajar saja teori punya makalah segala macam tapi tidak apa tidak punya keahlian di bidang accounting gitu ya atau misalkan ditanya juga tidak bisa gitu ya nah itu artinya itu ya apa namanya silahkan Anda untuk bisa tenggelam gitu ya dengan yang lainnya karena memang sekarang ini sudah banyak persaing-persaing muda ya artinya istilahnya secara apa namanya secara industri gitu ya mereka akan lebih membutuhkan orang-orang yang punya skill daripada orang-orang yang mungkin hanya belajar saja gitu tetapi tidak punya skill seperti itu oke ya nah itu istilahnya ini adalah apa namanya seperti kayak apa namanya seperti ini ya perbandingan gitu ya artinya adalah sekarang ini industri yang apa namanya yang mungkin banyak pengembangannya lebih banyak kiminati daripada industri yang tidak punya pengembangan artinya mungkin dulu kita berpikir bahwa Garuda lebih besar gitu ya nilai valuasi daripada Gojek gitu ya apa namanya karena mungkin sama-sama punya industri apa namanya di transportasi ya tapi secara apa pengembangan gitu ya Gojek lebih unggul valuasinya daripada Garuda gitu ya karena kenapa gitu ya karena Garuda hanya punya satu produk saja tiket Garuda gitu ya atau misalkan punya produk di transport saja gitu ya tapi untuk Gojek karena memang dia sendiri misalkan punya GoFood punya Goshen dan punya yang lainnya akhirnya nilai valuasinya lebih besar daripada perusahaan Garuda gitu ya oke nah ini adalah enterprise artinya adalah kita bisa apa namanya bisa mengungguli gitu ya apa saja stand up yang istilahnya dibutuhkan sama industri artinya adalah kita sebagai lulusan atau misalkan sebagai seorang pribadi gitu ya atau sebagai seorang personal kita bisa mencari apapun yang dibutuh sama industri gitu ya untuk bisa berhadapan dengan industri makanya artinya adalah ketika misalkan ada kampus yang mungkin apa namanya coba membuat kurikulum gitu ya nah coba istilahnya berkolaborasi dengan industri artinya adalah sekarang ini memang banyak sendiri yang banyak ya industri yang sudah menggunakan sistem apa handphone saja nah itu sudah bisa daftar gitu ya atau misalkan ketika misalkan dia daftar dengan menggunakan nama-nama segala macam gitu ya di WA maka dia sudah muncul kwetansi ketika misalkan dia sudah bayar nah itu istilahnya kan sebagai perkembangan industri ya gitu kan nah mungkin atau kata itulah yang mungkin nanti akan dibutuhkan sama industri oke yang keduanya adalah gitu kan AI atau antipel apa antipel intelijen jadi AI ini sebenarnya adalah otak buatan ya gitu kan yang istilahnya secara naluri otak gitu ya itu bisa menghasilkan ide-ide buatan gitu ya yang istilahnya nanti akan digunakan sebagai industri memang banyak ketika misalkan COVID-nya melanda gitu ya para industri yang istilahnya mungkin banting setir lah ke negeri misalkan kayak oh ternyata dulu dia industrinya di bidang travel oh ternyata travelnya tidak apa namanya istilahnya tidak laku ya misalkan pada saat COVID-nya gitu ya nah itu banting setir misalkan ke teknologi misalkan jual barang atau jual produk gitu ya istilahnya yang dibutuhkan sama masyarakat gitu ya nah itu nah mungkin analogi apa analogi kecilnya adalah untuk industri Pak Kemenol ya misalkan nih gitu ya mungkin mohon maaf kalau misalkan saya nyebut merek misalkan gitu ya misalkan oh ternyata Toyota terus apa Toyota gitu ya nah ketika misalkan dia sendiri mau menghasilkan Toyota apa namanya Toyota Avanza nih gitu ya kira-kira warna apa warna apa sih yang mungkin banyak kibar sama pihak masyarakat gitu ya yaudah dia tinggal update saja misalkan di sosmed gitu ya misalkan di Instagram misalkan Toyota Avanza warna putih warna silver gitu ya warna merah marun dengan warna black gitu ya oh ternyata gitu ya setelah mereka update di sosial media gitu ya nah ternyata yang paling banyak like adalah yang Toyota Avanza warna silver misalkan gitu ya nah berarti mereka sudah tahu keputusannya bahwa gitu ya Toyota di tahun 2022 misalkan gitu ya nah mereka menghasilkan atau memproduksi lebih banyak Toyota Avanza warna silver daripada Toyota warna merah marun atau black gitu ya artinya adalah sekarang dari segi industri pun sudah banyak apa namanya isinya sudah banyak ini ya gitu kan apa namanya mengaitkan sosial media dengan usaha mereka gitu karena memang istilahnya secara internet kan memang kan sudah banyak ya istilahnya mungkin satu orang aja mungkin bisa menggunakan dua device internet gitu ya karena misalkan secara industri secara perorangan dia punya dua kartu misalkan yang satu buat apa yang satu lagi misalkan buat bisnis gitu ya itu juga sama itu di industri 4,0 nah ini nah ini adalah challenge-nya gitu ya jadi memang nanti mungkin secara teknologi akutansi atau misalkan apa namanya teknologi akan berubah menjadi robot atau otomasi gitu ya sekaligus juga yang kedua ada cloud dan connectivity artinya adalah secara tantangannya ya gitu kan mungkin kita sendiri tidak pernah tahu dimana sih server facebook ya atau misalkan kita tidak tahu dimana sih server gmail kita tidak tahu misalkan server instagram nah tapi semuanya sudah terkoneksi gitu kan dengan baik melalui cloud artinya adalah kita tidak mesti memikirkan bagaimana server itu berada tapi kita sudah bisa menggunakan untuk hasil dari apa cloud tersebut seperti itu ya oke ya itu yang kedua ketiganya adalah secara challenge gitu ya nah disini sudah muncul nih peraturan-peraturan baru misalkan kayak warteg pun sudah di apa namanya sudah di apa namanya sudah diakui pajaknya berapa atau misalkan digital on apa namanya pajak digital gitu ya sudah diakui apa berapa pajaknya istilahnya orang tidak apa namanya istilahnya sekarang tidak bisa gitu ya mengumpetin uang misalkan di kasur gitu ya gak bisa artinya ketika misalkan orang itu sudah mentasper misalkan ke rekening apa ke rekening perusahaan maka sudah tahu berapa pajak yang dikeluarkan sama perusahaan kepada pajaknya gitu ya nah itu mungkin dari segi challenge dengan dengan teknologinya seperti itu ya 5 menit lagi Pak Haji 5 menit lagi oke nah mungkin nanti bisa lebih banyak di ini aja ya namanya di diskusi aja itu tadinya saya mau apa 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 menampilkan video dari AI gitu tapi mungkin apa waktunya juga gak cukup nah mungkin ini gitu ya tantangan akun taniwa sedepan yang pertama ini artinya mungkin tadi saya sepakat bahwa teknologi apa sorry teknologi memang tidak apa tidak harus menghapuskan profesi dari apa profesi dari akuntan ya seperti itu karena memang akuntan masih butuh dapat dibutuhkan oleh perusahaan gitu ya mau siapapun gitu ya mau siapapun gitu ya mau siapapun dia apa namanya segede apapun pasti butuh orang akunting karena ini yang istilahnya profesi yang masih dibutuhkan sama seorang apa namanya akuntan di masa depan gitu ya namanya adalah advisory service gitu ya nah jadi advisory service ini gitu ya otak-otak yang istilahnya mungkin secara analisa jurnal itu sudah paham banget gitu ya atau misalkan secara teknologi dia sudah paham bagaimana alur di super akuntansinya gitu ya sekaligus juga bagaimana pembukuan di apa namanya di akunting pajaknya sekaligus juga mungkin nanti di keuangan yang apa keuangan yang lainnya ya seperti itu atau mungkin bahasa business industry seperti ini misalkan nih gitu ya pak saya mau gitu ya tahun ini saya punya omset misalkan 2 miliar dengan apa namanya growth nih gitu ya 10% nah di tuan depan saya yakin bahwa apa namanya omset saya lebih dari apa apa lebih dari 2M misalkan 3M gitu ya nah tapi bagaimana caranya ketika misalkan pajaknya itu dibayarkan 2 juta tapi hanya 3 juta aja nah itu mungkin bisa ya artinya gimana caranya istilahnya oleh apa namanya otak-otak tersebut itu bisa apa namanya istilahnya digunakan untuk industri gitu ya nah ini profesi ini apa profesi ini yang istilahnya mungkin nanti masih digunakan untuk industri tapi kalau misalkan kayak user input segala macam mungkin matter of time gitu ya semuanya akan tergantikan dengan software tapi mungkin nanti ya tapi saya juga belum tahu kapan jadinya ketika misalkan nih gitu ya oh ternyata Pak Yusuf misalkan gitu ya kerja apa namanya keluar kota misalkan ke Kalimantan dia makan misalkan dengan kliennya oh ternyata pada asal Pak Yusuf itu sudah input misalkan di inputnya bahwa saya lagi entertain nih gitu ya dengan tamu misalkan di Kalimantan nah nanti di pusat itu sudah tahu bahwa oh ternyata Pak Yusuf ini sedang entertain nih kepada si kliennya atau misalkan sedang makan nih gitu ya kepada si apa namanya si kliennya nanti dari situ gitu kan pajak sudah tahu oh ternyata pajak makan berapa gitu ya jadi mungkin nanti apa akan seperti itu tapi mungkin nanti gitu tapi pada intinya ini apa namanya otak-otak ini yang masih dibutuhkan sama industri nah ini yang keduanya adalah gitu ya skill apa skill apa neednya adalah kolaborasi komunikasi dan teknologi artinya adalah sekarang ini kita tidak bisa berkerja sendirian gitu ya pasti kita akan kerja apa-apa kerja sama dengan yang lain artinya kalau kita misalkan sebagai seorang seorang accounting pasti kita butuh seorang IT yang mungkin membuatkan produknya gitu ya atau bisa juga ketika misalkan produknya sudah ada kita butuh orang pemasaran yang bisa memasarkan produk kita gitu ya makanya inilah yang disebut juga kolaborasi artinya kita tidak bisa kerja sendirian tapi kita butuh orang lain untuk bisa bekerja bersama-sama mengujukan hasil yang apa namanya yang baik ya seperti itu ya yang kedua adalah komunikasi artinya komunikasi tidak hanya kita ngobrol apa namanya ngobrol dengan teman juga gitu ya tapi kita benar-benar paham bagaimana public speaking dengan orang lain public speaking misalkan di depan orang gitu ya bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau misalkan berbicara dengan orang apa orang para apa akademisi ya gitu kan para doa segala macam atau misalkan berbicara kepada orang yang istilahnya mungkin pengalaman ilmunya lebih banyak nah itu butuh komunikasi yang lebih gitu ya dari apa yang kita pelajari apa namanya dari bangku kuliah atau dari buku pendidikan seperti itu ketiga adalah teknologi jadi memang sekarang ini gitu ya sudah mungkin dulu sebelumnya kalau kita belum apa istilahnya mungkin kalau secara ilmiahnya ya atau misalkan secara apalagi dasarnya mungkin dulu kita nggak pernah melihat bagaimana apa namanya menggunakan zoom tapi sekarang mau nggak mau kepaksa atau nggak kepaksa semuanya sudah menggunakan zoom untuk bisa apa namanya berinteraksi dan belajar menggunakan zoom seperti itu ya jadi artinya zoom aja gitu ya sudah banyak digunakan oleh orang lain apalagi di teknologi akutansinya gitu ya mungkin mulai dari audit mungkin nanti dengan software atau misalkan nanti pajak dengan software juga atau misalkan nanti dengan pembukuan atau super akutansi juga sama gitu ya mereka juga harus bisa menggunakan teknologi gitu ya di apa namanya di pribadi masing-masing nah mungkin apa selanjutnya adalah tambahan dari saya ada yang namanya virtual account jadi virtual account ini sebenarnya kita bisa bekerja dari rumah itu walaupun memang sekarang ini kan sudah banyak ya proposes-proposes yang mungkin secara kaji atau misalkan ke AP yang istilahnya yaudah kita kirim data saja mereka buat telepon keuangannya dan mereka buat jasa apa jasanya nanti kita hanya bayar gitu ya artinya seperti jadi tapi virtual account ini memang harus punya banyak pengalaman ya misalkan kayak sertifikatnya harus punya berikut yang AB atau misalkan yang lainnya atau misalkan untuk auditnya sudah ke audit apa gitu ya atau misalkan dari sisi software akutansi bisa menggunakan software apapun jadi artinya bisa membantu gitu ya virtual account ini gitu ya untuk bisa melaksanakan pekerjaannya masing-masing dari rumah masing-masing gitu ya oke mungkin itu saja gitu ya dari saya terima kasih mungkin nanti selesai lagi kepada Yusuf gitu ya mungkin nanti kita banyak diskusi aja karena mungkin sebelumnya sudah banyak materi juga ya dari Bu Ari dan Pak Hirlambang gitu ya mungkin nanti kita banyak kita banyak diskusi aja seperti itu terima kasih dari saya dari sisi industri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Adi Praditya MPD atas materinya jadi Jair ini merupakan perusahaan multinasional sudah ya Pak ya ada di berbagai negara sudah di 5 negara dengan 100 ribu perusahaan dan banyak penghargaan yang telah diraih dari pemerintah maupun pihak swasta jadi Pak Adi sendiri menekankan kepada dunia edukasi atau pendidikan tinggi agar melatih entrepreneurship ya Pak ya di waktu perusahaan untuk menghadapi era industri partner ini dimana tadi Pak Hirlambang perlunya asosiasi ya diikuti oleh alumni atau bahkan para mahasiswa dan Pak Adi menambahkan adanya sertifikasi ya jadi soft skill dan skill hard skill itu sebaiknya juga ditempah dengan sertifikasi baik itu pajak software dan sebagainya Pak Adi juga menambahkan pada era 4.0 ini adanya big data ya Pak ya jadi banyak perusahaan yang linkage data-data itu sekarang udah didapat dari gudang data sehingga produk ya baik kemasaran akhirnya keproduksi berawal dari data-data akuntansi bisa kemana-mana ya Pak ya nah itu dengan adanya digitalisasi dan teknologi yang semakin berkembang baik tiga pembicara telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa ini ya bahkan saya di ruang chat itu sampai bingung memilihnya kalau untuk ditanyakan lebih lanjut nah untuk materi UD kan baru mengirim ya insyaallah nanti saya kirim di ruang chat pada para peserta yang meminta materinya dikulikan buah di buah di kuranti SMA baik mungkin sebelum saya bacakan saya disini sangat di ruang chat ya melihat pertanyaan dari Bapak Rahmatullah Bapak Rahmatullah apakah bisa langsung menyampaikan hadir kah masih hadir kah beliau kalau tidak ya boleh saya saya rangkum gitu ya jadi pertanyaan dari Bapak Rahmatullah Bapak Kurniawan Hidayat dan Bapak Rahmat Irwansani mirip nih mungkin bisa di jawab oleh ketiga pembicara ini yang pertama itu saya merangkum pertanyaan dari Bapak Rahmatullah ini dari fenomena yang Bapak Ibu sampaikan ya digitalisasi kemudian adanya teknologi perkembangan bidrata internet of things dan sebagainya ini nah disinilah kegalauan dari para peserta Ibu ya apakah atau bagaimanakah peran profesi akuntansi kemudian Pak Kurniawan juga menyatakan fokus outcome perguruan tinggi Pak Rahmat juga adanya volatil buka ya volatility uncertainty ya ini ada tiga penanya saya rangkum saja Pak Rahmatullah Pak Kurniawan Hidayat dan Pak Rahmat Irwansah jadi bagaimanakah peran daripada profesi akuntansi fokus outcome dari perguruan tinggi dan antisipasi daripada kondisi buka ini karena perubahan itu sangat cepat sehingga adanya fenomena buka juga volatility uncertainty dan sebagainya jadi agar mahasiswa outputnya perguruan tinggi alumni-alumni ya ada di kita nanti ini tidak hanya menjadi penonton jadi itu saja yang saya rangkum dari tiga orang penanya mungkin galau juga ya setelah mendengar semua dari pemabaran Bapak Ibu baik mungkin dari Ibu Dekan saya persilahkan untuk menanggapi kita sharing aja Baik terima kasih Pak Yusuf izin share screen ya Pak Yusuf tadi ada tiga pertanyaan yang coba dirangkum oleh Pak Yusuf dari Pak Rohmatullo jadi ini saya highlight sudah tampak ya Pak jadi dari Pak Rohmatullo ini tadi kalau saya boleh highlight kemungkinan menggunakan kemungkinan akan menggunakan AI ya kecerdasan buatan untuk mengefisien kinerja maupun keakuratan data jadi ceritanya Pak Rohmatullo ini mulai dilema nih kalau nanti ada mesin yang bekerja dan lebih efisien gitu ya Pak karena ada kata-kata dibandingkan dengan kinerja manusia karena peran dan profesi akuntan dalam mensikapi keadaan dan kenyataan seperti ini kalau saya yang menjawab ini kayaknya butuh makom saya belum nyampe nih Pak Rohmatullo ini makomnya Dewan Standar mungkin yang akan menjawab ya makomnya IAI ini kayaknya kalau yang pertanyaan ini tapi saya mencoba untuk mengkompile dengan pertanyaan Pak Rohmatullo juga berikutnya ini sebetulnya senada bagaimana cara bagaimana cara-cara dan upaya penguatan profesi akuntan Indonesia tetapi di sini kontennya yang dikuatkan adalah untuk menanggapi atau menghadapi globalisasi ini yang pertanyaan Pak Rohmatullo jadi kedua pertanyaan Pak Rohmatullo ini sebetulnya itu adalah kekhawatiran banyak pihak satu berkaitan dengan kalau pakai mesin lebih efisien yes gitu ya bahkan ini sekaligus juga nanti menjawab pertanyaan siapa tadi ya di bawah itu ada Pak Kurniawan Hidayat ya Pak Kurniawan Hidayat ya jadi ada aplikasi dari akuntan publik ini arahnya kemana gitu ya tadi sebetulnya sudah dijawab secara secara pemaparan oleh Pak Adi dan Pak Hermawan ya tadi sudah dibahas gitu ya nah kemudian ini saya mencoba untuk merangkum oh ya ada satu lagi Pak Gusti ya Pak Gusti Junio ini juga bertanya bagaimana kesiapan kampus menghadapi industri 4.0 ini tiga pertanyaan ini saya rangkum ya jawabannya ya Bapak Ibu ya jawabannya jadi begini Bapak Ibu kan tadi saya sudah sampaikan di slide saya bahwa ada professional value kemudian ada ethics dan ada attitude ya Bapak Ibu ya di yes yang sebentar saya nyontek dulu nih Bapak Ibu kalau udah kalau urusan standar nggak boleh salah soalnya nanti selektual technical fungsional personal interpersonal jadi tidak hanya personal ya interpersonal dan organizational yang rada rumit itu yang poin 3 4 dan 5 oleh karena itu itu di catch up di value kemudian etika dan sikap profesi dan itu kalau ujian CA itu ada ujian tersendiri Bapak Ibu ya untuk etik dan profesi etika profesi itu ada ujiannya tersendiri ya jadi kembali ke sini tadi penjelasannya bahwa untuk memfasilitasi ini Bapak Ibu itu di IS 2 nya jadi ini kan IS 4 ya Bapak Ibu ya di IS 2 nya itu anak-anak kita kita siapkan tidak hanya secara ilmu pengetahuannya tetapi hal-hal yang berkaitan dengan praktik makanya Zahir itu memfasilitasi bagaimana pengenalan program akutansi ya software akutansi dan yang seperti saya pernah alami itu dijelaskan sampai dibawa apa ya anak-anak itu mahasiswa itu dibawa untuk seolah-olah berada di dalam industri di dalam perusahaan sebenarnya jadi mereka oh ya kalau saya punya supplier harus saya treatment seperti apa edgingnya seperti apa gitu ya nah itu accounting finance accounting dan finance itu kita apa namanya kita bekali anak-anak tidak hanya ilmu pengetahuan kemudian pengetahuan organisational and business itu penting juga ya jadi tidak hanya pandai berhitung secara kalau kalau mahasiswa saya bilangnya gini bu kan hasil ujian saya kemarin balance kok salah sih nah jadi pemahaman mereka cuma sampai balance terus jurnalnya betul selesai gitu ya tetapi ketika dapat mata kuliah yang pengambilan keputusan itu mulai bingung ya nah itu mulai ada tuh di pelajaran manajemen biaya atau akutansi manajemen itu kita perkenalkan mengenalkan bagaimana organisational and business knowledge kemudian yang terakhir itu informational technology ya yang tadi saya sempat sampaikan karena memang ini sudah tidak terhindarkan jadi anak-anak harus paham bagaimana era informasi teknologi ini berkembang dengan pesat dan mereka harus siap jangan sampai kayak ABG ya angkatan babi gue gitu ya yang komputernya apa dot matrix layar kuning mungkin bapak ibu ada yang masih punya ya itu mereka harus kita siapkan dengan perubahan teknologi kemudian tidak hanya itu itu teorinya itu ilmu pengetahuannya kita harus kompil dengan keahliannya ya tadi sudah disampaikan juga di Pak Adi dan disampaikan juga di Pak Herlambang secara praktik gitu ya bahwa intelectual skill itu harus didukung dengan technical personal interpersonal and organizational organizational business management skill yang repot ini yang paling susah di dua terakhir ini bapak ibu oleh sebab itu tadi juga ada pertanyaan yang masuk secara pribadi Pak Yusuf ke kolom pribadi langsung japri langsung japri saya tidak tahu jadi bertanya sekalian saja saya jawab jadi bagaimana prospek permintaan mas menteri berkaitan dengan kurikulum MBKM jadi sebetulnya kurikulum MBKM itu ceritanya begini Bapak ibu bagaimana kita mensiapkan anak-anak kita itu kalau saya boleh mengquote apa namanya pimpinan saya sering mengatakan MBKM itu bagaikan kita memelihara ikan di satu akwarium kemudian ikan itu harus kita siap pindahkan ke akwarium lain dan tetap hidup ya jadi mereka harus siap beradaptasi dengan lingkungannya nah disini lingkungannya itu adalah lingkungan interpersonal dan communication serta organizational and business management oke nah itu yang harus kita siapkan jadi di poin 3 dan 4 4 dan 5 ini kita akan elaborasi di kurikulum MBKM misalnya melalui program magang kemudian program apa namanya ada kampus masuk desa ada kampus mengajar nah itu adalah pengembangan pengembangan yang disarankan bukan disarankan sebetulnya pilihan ya pilihan untuk bisa diikuti tapi intinya apa yang ditawarkan itu bisa mendukung bagaimana mensiapkan mahasiswa-mahasiswa untuk nanti kalau sudah lulus itu bisa terserap di industri akutansi ya apakah nanti akutansi ini luar biasa industri nya Bapak Ibu ya jadi tidak kalau zaman saya dulu kuliah mungkin lulus akutansi mau jadi apa mau jadi auditor gitu kali ya atau mau jadi akuntan tapi di perusahaan gitu pilihannya cuman itu gak ada gak ada yang lain gitu tapi sekarang tadi berdasarkan pemaparan Pak Herlambang wah luar biasa makanya disini untuk menjawab itu ya menjawab pertanyaan Pak Kurniawan Pak Kurniawan Hidayat sebetulnya bagaimana sih kita menanggapi gaya hidup digitalisasi ya terus outcome di dunia pendidikan berkaitan era digitalisasi jadi mau gak mau Bapak Ibu ya jadi akutansi tadi seperti dijelaskan Pak Herlambang kita bukan sebagai pencatat sekali lagi bukan sebagai pencatat makanya saya sampaikan ke mahasiswa gini kadang-kadang kalau kuliah PA terutama ya pengantar akutansi halo teman-teman itu nanti bukan sebagai admin ya kalau cuma sebagai admin gak usah kuliah S1 akutansi cukup punya handphone karena teman-teman bisa jadi admin WA saya bilang gitu kan selesai tapi teman-teman disini bukan sebagai pencatat saja nah ini pilihannya tadi Pak Adi juga sudah sampaikan bisa jadi advisor ya advisor itu banyak saya juga bekerja sebagai advisor jadi sebagai consultant gitu ya nah ini sebagai penasihat bisnis umum penasihat spesialis spesialis itu main di projek-projek gitu ya kemudian mengambil peran sebagai partner bisnis ya silahkan Bapak Ibu nah kemudian menyediakan insight atas data ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Adi jadi nanti ada analisis ya analisis data kayak tadi Pak Adi menjelaskan apa namanya firm value ya firm value-nya si Gojek dengan firm value-nya yang di compare-compare kayaknya kok kalau ngeliat namanya gengsian si ini ya tapi kalau nilai uangnya kok cakepan si Ibe ya gitu nah sekarang kita bukan lagi katanya tapi datanya ya nah biasakan mahasiswa untuk mengurangi penggunaan katanya gitu tapi datanya gitu ya kita harus apa ya namanya mensosialisasikan deh menggunakan bahasa-bahasa gaul gitu kan biasanya katanya atau kata buku ini kata si itu nah itu kita kita kurangi tapi datanya nah nah ini ada juga yang berbitra dengan teknologi ini tadi yang dikhawatirkan oleh Pak Rahmatullah ya bu kalau misalnya nanti ada teknologi robot yang sudah pasti namanya kita pakai Excel aja sudah pasti betul ya sementara kalau kita jumlah-jumlahan dari atas ke bawah sama kayak mahasiswa saya sebetulnya kalau angkanya itu sama loh tapi begitu suruh ngitung trial balance debet sama kreditnya itu nanti pas bawahnya itu salah nanti dia hitung kedua kali baru betul nah itu namanya apa keterampilan memencet tombol ya itu teknikal skill Bapak Ibu saya bilang gini makanya jangan menganggap enteng keterampilan memencet tombol karena begitu hitung di pertama kali salah wah kalau sudah salah mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman mengajar pengantar akutansi 10 lajur ya kan nah itu kan biasanya menimbulkan kepanikan debet atau kreditnya nggak balance panik coba dihitung pelan-pelan atau jangan terburu-buru begitu dihitung dengan seksama ternyata balance ya artinya bermitra dengan teknologi itu juga salah satu apa ya namanya salah satu pintu pembuka buat kita untuk lebih bisa meningkat meningkatkan skill ya jadi jangan takut jangan takut untuk merasa tersaingi dengan mesin jangan karena mesin itu yang bikin manusia gitu ya oke nah kemudian ada area baru nih area-area baru tadi sudah disiap dibahas juga oleh Pak Adi dan Pak Herlambang nah di area baru ini sekarang Bapak Ibu ini kan lagi tren digitalisasi ya Bapak Ibu jadi banyak sekali bidang-bidang ilmu akutansi yang mulai merambah ke cyber security ya baik di di semua di semua aspek kayaknya kelihatannya saya mulai mencermati beberapa penelitian-penelitian dan beberapa rangkaian-rangkaian apa kumpulan-kumpulan teori berkaitan dengan cyber security kemudian ada keberlanjutan ini yang tadi saya sampaikan saya bergerak di ranah ini kemudian non-financial reporting jadi ada akutansi sosial ada akutansi air ada carbon accounting ya itu kita sudah mulai masuki ke beberapa area yang tidak melulu seperti yang disampaikan Pak Herlambang mencatat ya jadi kita sudah pada proses analysis dan pengambilan keputusan kalau pencatat pencatat saja itu tadi kerjanya admin itu ya Pak siapa tadi ya Pak Kurniawan kemudian Pak Irwansah karena ditanya bisa nggak bisa gitu ya jadi bertanyanya volatility uncertainty complexity and ambiguity itu memang betul strategi dan konsep yang bisa kita lakukan untuk antisipasi perkembangan dan ini bisa anytime anyhow kita bisa lakukan ya Bapak Ibu ya dengan menggunakan ini yang sederhana Bapak Ibu sebetulnya tadi di awal saya poin pertama kalau saya boleh slide yang ini mana ya tadi ya sebentar nah ini yang pertama langkah pertama itu adalah awareness Bapak Ibu jadi sebelum masuk ke education and professional development itu kalau kita nggak aware ya susah karena kita sudah hidup di era perubahan dan kita harus bisa adaptasi dengan perubahan itu sehingga kalau kita balik ke sini yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kemampuan menghadapi situasi ya jangan terlalu banyak bergerak di sini Bapak Ibu ini bingung.com kalau menurut saya nah kalau yang ke sini juga kok kayaknya kepedean kita nggak punya ilmu cenayang atau ilmu meramal meramal masa depan kayak mama Loren gitu enggak tapi kita punya ilmu meramal ya ada forecasting Bapak Ibu mungkin di pelajaran ekonometri atau di pelajaran apa namanya pengambilan keputusan kuantitatif TPK teori pengambilan keputusan itu biasanya kita akan diajarkan teknik-teknik meramal ya bukan yang pakai bola-bola gitu bukan ya tapi memang ada softwarenya ya dan beberapa software akutansi ini sudah difasilitasi dengan ini Bapak Ibu jadi kita tinggal memasang ukuran-ukurannya variable-variablenya nanti kemudian mereka memberikan alternatif-alternatif tindakan ya jadi memang A ini luar biasa Bapak Ibu ya jadi ada kalau dulu saya belajar di SIA itu ada decision support system DSS nah decision support system ini ini membantu untuk menjembatani dari ambiguity ini menuju ke uncertainty bukan berarti eh sorry kebalik yang dikhawatirkan sudah bingung terus enggak apa nih uncertainty enggak yakin gitu ya tidak pasti gitu nah ini yang yang harus kita tingkatkan kemudian kalau dari sisi sumbu Y nya itu adalah kemampuan memprediksi ya kita harus punya kemampuan untuk kemampuan itu seharusnya gue udah mengurus apa pas di mood lektor asik ini sebentar lagi ada yang guru besar berarti di grup zoom ini nanti kita merayakan ada yang akan menaikan pangkat pak yusuf bisa di mood dulu unmute pak yusuf bisa dian pak yusuf bisa dian oh ya ya sorry jadi pak yusuf baik pak tadi yang menjawab pertanyaan terakhir ini saya buatkan ringkasnya ya pak yusuf untuk menjawab pertanyaan pak irwansah jadi kalau ditanya strategi dan konsep apa konsepnya seperti ini pak irwansah jadi kita bantu teman-teman untuk bagaimana memahami situasi dan bagaimana melakukan forecasting dan itu ada pelajaran ada mata kuliahnya ya ada mata kuliahnya di kampus demikian pak yusuf dari saya mungkin pasti akan ditambahkan nih sama praktisi-praktisi kita nih silahkan terima kasih mungkin dengan pertanyaan yang sama nih pak her lambang dan pak adi silahkan bagaimana kita menghadapi nih secara praktisnya ya volatilitas dari uncertainty dan ambiguity termasuk digitalisasi tidak adanya perkembangan oke baik saya izin share pertanyaannya pak ya ini ada pertanyaan dari beberapa kawan kita ini ya dari pak syahrul apakah ada informasi kurus kompetrisasi akutansi kalau untuk informasi ya sebenarnya sekarang kan adnya era digital bapak bisa cari ya di beberapa website ya banyak ya sekarang kompetris akutansi ya dengan Zahir itu sendiri juga sebenarnya sering ada training pak ya sering ada training dari kampus ke kampus saya rasa gini saya berapa tahun pernah pakai Zahir ya dan itu fiturnya sudah lumayan lengkap sudah bagus ya hanya saja waktu itu saya pakai Zahir yang belum pakai cloud pak seperti itu barangkali nanti dengan adanya cloud lebih sempurna lagi ya dan kalau menurut saya sih software Zahir ini mudah dimengerti mudah dimengerti ya artinya tidak hanya yang kemudian ekspert akuntan saja begitu ngetri menu pembelian menu penjualan segala macam nanti akan terkoneksi sendiri ke laporan keuangan seperti itu hanya kita nanti akan menganalisa laporan keuangan yang sudah terbentuk itu sesuai sesuai dengan standar atau belum seperti itu itu sih itu apa namanya dari software itu sendiri ya kalau software-software yang lain ya ada ya cuman ya yang namanya software itu kan pasti ada dia punya keunggulan sendiri atau punya kelemahan sendiri seperti itu ya nanti yang bisa ini ya bagi yang mengoperasikan seperti itu jadi untuk Pak Syahrul silahkan Pak cari referensi-referensi beberapa software akutansi ya kemudian untuk kursus-kursus ya Bapak bisa hubungin Pak Adi atau Pak Yusuf seperti itu lebih kepada ekspert untuk trainer-trainer di software akutansi seperti itu gitu kemudian dari Pak Rahmatullah nah ini sepertinya beberapa webinar saya Pak Rahmatullah selalu hadir nih follower sepertinya apa namanya mengikuti ya dari Semarang ya dari Semarang mengikuti ke Jakarta kebetulan saya di Tangerang Selatan ya kemarin webinar pajak webinar tentang pemeriksaan PPN juga Pak Rahmatullah entusias sekali untuk pertanyaannya dan kebetulan pertanyaannya sesuai dengan nasi alami juga seperti itu gitu ya dari Pak Rahmatullah KAP Suratman ya di Semarang pertanyaannya sebentar untuk mempersiapkan lulusan akuntan di masa mendatang dalam rangka menyongsong akuntan in society 5.0 nah ini sudah sudah lima aja nih era digitalisasi teknologi dan informasi berarti ada perubahan dalam kurikulum akutansinya ini berarti membuat perguruan tinggi harus mengubah kurikulum baru yang berhubungan dengan digitalisasi teknologi dan informasi bisakah diberikan contohnya mata kuliahnya yang harus dimasukkan dan bagaimana dengan SDM dosennya yang juga harus menguasai digitalisasi teknologi dan informasi padahal waktu kuliah masih menggunakan kurikulum lama soal kurikulum harusnya bukan ranah saya ya bukan ranah saya tetapi saya lebih apa ya memberikan gambaran memberikan gambaran tentang dunia kampus ya karena kebetulan saya juga pengajar juga ya pengajar juga ya saya berusaha memberikan memberikan mata ajar atau memberikan ilmu yang kemudian yang sekarang update di dunia bisnis di dunia usaha seperti itu nah kalau beberapa kampus ya untuk mengakomodir ini mengakomodir soal teknologi kemudian komodirisasi akutansi seperti itu memang untuk kurikulum ya masih pakai memang betul yang masih pakai yang lama tetapi ada beberapa kemudian tambahan-tambahan mata kuliah ya yang kemudian mensupport mensupport ilmu akutansi itu sendiri ya sudah mungkin kalau saya lihat hampir semua kampus sudah memasukkan mata kuliah aplikasi komputer akutansi ya ada beberapa bekerjasama dengan beberapa software ya kalau Zahir ya beberapa saya pernah melihat kampus ya bekerjasama dengan Zahir ya itu terobosan-terobosan baru yang dilakukan oleh perguruan tinggi seperti itu untuk mengakomodir agar lulusannya diharapkan siap kerja seperti itu agar lulusannya diharapkan siap terjun atau siap masuk di dalam dunia industri seperti itu gitu ya kemudian terkait SDM dosennya nah ini dosennya juga harusnya dosen itu harus jauh di atas mahasiswanya ya untuk soal teknologi atau komputerisasi akutansi ya dosennya harusnya harus dibekali dengan kompetensi bagaimana kemudian seorang dosen yang tadinya mungkin hanya mengajar mata kuliah akutansi perusahaan dagang akutansi perusahaan jasa kemudian bisa kemudian masuk ke dalam software akutansi komputerisasi akutansi seperti itu ya diberikan pelatihan saya lihat beberapa kampus itu sudah bekerjasama dengan badan nasional sertifikasi profesi ya mungkin barangkali itu sudah bisa jadi jembatan ya bagi pengajar-pengajar ini untuk memberikan sesuatu kepada mahasiswanya sehingga nantinya mahasiswanya sudah layak terjun ke dunia industri seperti itu bahkan tidak harus menunggu mahasiswa itu lulus di kampus itu sering ada program-program magang ya bekerjasama dengan BUMN ya atau bekerjasama dengan kantor rakutan publik dengan kantor konsultan pajak seperti itu ya dari dari kegiatan-kegiatan magang tersebut diharapkan nanti menghadirkan lulusan-lulusan yang siap nantinya tempur di lapangan seperti itu ya itu bahasa saya seperti itu akhir lambang ini saya dapat pesan dari ibu dokter Ari Perwanti untuk izin lip ya bu ya karena beliau akan mengajar pada yang 1130 baik terima kasih ibu ikan ibu dokter Ari Perwanti SMA atas pemaharan materinya yang sangat terima kasih semoga kita bisa bekerjasama lagi di kemudian hari terima kasih banyak Pak Yusuf Pak Aktof kemudian Pak Win ya dan Pak Herlambang mohon maaf saya interrup saya izin pamit Pak Adi Bapak Ibu semua mohon izin pamit akan diteruskan diskusinya nanti insya Allah saya ikut pantau dari hasil rekaman terima kasih terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik ada lagi mungkin Pak Herlambang kalau tidak sebenarnya ada ada dua pertanyaan lagi Pak oh ya ada dua pertanyaan lagi dari Minah Busma baik ada dari Minah Busma pertanyaan yang saya harus terjawab di webinar ini banyak ditanyakan kepada saya dengan banyaknya aplikasi akutansi laporan keuangan saat ini masih perlukan mempelajari ilmu akutansi atau cukup belajar menggunakan berbagai aplikasi akutansi dan mengartikan hasilnya bagaimana diakitkan punya ilmu akutansi terutama UMKM dan masyarakat baik ini saya akan jawab ya kalau saya ibaratkan akutansi dengan teknologi kalau kemudian produk yang dihasilkan adalah laporan keuangan maka menurut saya akutansi adalah rupnya teknologi adalah paganya maka antara akutansi dan teknologi tidak bisa dipisahkan artinya jika kita menghendaki adanya produk kualitas laporan keuangan yang akurat ya ilmu akutansi juga kita harus tekankan paling pertama kita harus pelajari paling utama seperti itu setelah kita kemudian sudah mendapatkan basic-basicnya dari akutansi kita bisa masuk ke dalam teknologinya seperti itu jadi kalau pertanyaannya perlukah kita mempelajari akutansi di era teknologi seperti ini ya sangat perlu sangat perlu sekali karena hanya dengan teknologi akutansi masuk hanya dengan adanya teknologi kemudian akutansi tidak masuk hanya teknologi saja maka ya nantinya akan menghasilkan produk laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar satu lagi Pak Yusuf dari Ibu Sri Juminawati maaf Bapak Ibu izin informasi tentang adanya perusahaan yang bisa melihat performance kinerja UMKM atau perusahaan untuk diberikan pinjaman secara otomatis tanpa ada request dari pihak UMKM atau perusahaan yang akan dibiayai bisa berikan penjelasan secara detail nah ini kalau soal pinjaman ya soal pinjaman ya otomatis si peminjamannya harus apply tidak bisa kemudian otomatis melihat performance sih kalau saya lihat memang kita apply dulu ya kemudian nanti dari pihak investor akan menganalisa seperti itu gitu sih untuk platform-platformnya bisa nanti Ibu searching di apa namanya di website-website ya banyak di internet seperti itu terima kasih sekian dari saya Pak Yusuf saya kembalikan ke moderator baik terima kasih Pak Herlabak pemaparan dan jawabannya yang oke Pak Adi silahkan pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pikir ya silahkan Pak namanya Bu Minah ya semuanya dari Bu Minah ya mohon maaf Pak Tep bisa bisa di unmute dulu semuanya sorry ini kayaknya ada yang tarik oke terima kasih Pak Yusuf atas kesempatannya ya untuk punya pertanyaan gitu ya ini mungkin saya jawab aja ya apa namanya sesuai dengan apa yang saya dapatkan dari chatting ya seperti itu sebentar saya coba apa namanya ini dulu saya coba saya kasihin dulu ya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan saya aja ya yang mungkin yang lainnya nanti akan saya tambahkan mungkin apa namanya apa untuk disempurnakan ya yang pertama adalah gitu ya bisa tidak kalau misalkan Pak Adi memberikan pelatihan oke bisa mungkin nanti chatting apa juga sudah ada ya apa saya dengan tim gitu ya Pak Yusuf dengan Pak Akte siap untuk bisa memberikan pelatihan di kampusnya seperti itu oke yang keduanya adalah bagaimana cara menselisirkan aplikasi jahir ke mahasiswa gitu apakah kita bisa download program tersebut atau ada perseratan atau kebijakan dan perusahaan pemilik aplikasi jahir jadi memang sebenarnya kalau secara jahir gitu ya kita ada ada kerjasama namanya adalah Zair Gusti Kampus gitu ya jadi memang kita sudah ada di angka 216 kampus dari Aceh sama dengan Papua yang sudah yang sudah kerjasama dengan jahir nah mungkin mungkin nanti kalau misalnya mau apa namanya kerjasama boleh nanti menghubungi dengan Pak Yusuf atau Pak Akte kita atau mungkin dengan saya nanti kita bisa sosialisasi kepada kampusnya nanti secara apa namanya secara ini ya secara lembaga memang kita ada MOU dulu ya gitu kan nanti setelah MOU kita bisa langsung aplikasi kepada dosanya dulu Getio untuk apa namanya untuk diajarkan atau kalau misalnya mungkin dosanya juga masih apa namanya masih punya waktu ya untuk mengajar gak apa-apa kita bisa langsung eksekusi bagaimana melakukan workshop dan sertifikasi bagi mahasiswanya seperti itu ya oke itu ya apa namanya untuk di apa namanya kedua gitu ya bagaimana asosiasi kepada Zahir kepada mahasiswa seperti itu oke ketiga adalah gitu ya disini saya coba jawab gitu ya mengenai informasi tentang adanya perusahaan yang bisa apa bisa melihat performa kinerja UMKM perusahaan untuk diberikan pinjaman secara otomatis tanpa ada request dari pihak UMKM atau perusahaan yang akan membiayai bisa diberikan penjaman secara detail bagaimana apa untuk bisa masuk dalam sistem tersebut dan masuk sebagai member nah jadi mungkin kalau ini gitu ya apa lebih kepada pembiayaan cuman memang Zahir sendiri punya ini ya kita kan punya rekanan gitu ya di bidang pembiayaan nah mungkin nanti bisa aja gitu ya masuk ke wawasan Zahir gitu ya nah disitu sudah ada muncul gitu ya Zahir Capital Hub nah nanti disitu sudah apa namanya bisa juga gitu ya memberikan data perusahaan bagaimana nanti pihak-pihaknya akan membantu untuk menyambungkan kepada pihak pembiayanya seperti itu ya gitu kan kalau misalnya mungkin nanti mau oke itu yang ketiga gitu ya untuk yang keempat adalah dengan banyaknya aplikasi apa akutansi atau laporan saat ini masih perlukah membeli apa memperjadi apa ilmu akutansi atau cukup belajar menggunakan berbagai aplikasi akutansi dan mengerti dan mengatakan hasilnya bagaimana meyakinkan pentingnya ilmu akutansi terutama untuk UMKM dan masyarakat umum gitu ya jadi gini memang tools itu gitu ya bekerja dari otak manusia sebenarnya artinya semua teknologi gitu ya dibuat oleh manusia dan memang otak manusia itu dibentuk oleh teori gitu ya makanya gitu kan sebelum adanya apa namanya sebelum adanya apa akutansi pasti kita butuh materi dasar gitu ya nah makanya makanya saya mewajibkan ketika misalkan ada kampus yang tercambung dengan jahir gitu ya diwajibkan mereka sudah belajar dulu ada apa apa yang namanya pengatrakutansi jadi memang runyah di situ ketika misalkan mereka sudah belajar apa belajar jahir tapi belum belajar akutansi gitu ya maka sia-sia artinya apa yang kita pelajari apa namanya dari toolsnya gitu ya maka nanti tidak ngerti ini kenapa sih dia muncul debit dan apa dan kenapa dia muncul di credit seperti itu ya nah jadi artinya adalah kita butuh pengatrakutansi dulu gitu ya sekaligus apa namanya selanjutnya kita butuh software gitu ya untuk bisa membuat keuangan dalam hitungan detik seperti itu gitu ya untuk di aplikasinya jadi istilahnya secara umum ya gitu kan atau secara apa esensi makanya akutansi lebih penting lebih penting untuk belajar di lebih duluan daripada software akutansinya gitu ya maka karena memang secara ini ya apa namanya secara linear ilmu gitu ya kita bisa istilahnya kita bisa tahu bagaimana ilmu akutansi gitu ya sekaligus juga bagaimana excelnya sekaligus juga nanti bagaimana membuatkan laporan keuangan gitu ya nah bagaimana meyakinkan ilmu apa ilmu akutansi kepada UMKM jadi logik kayaknya gini gitu ya misalkan nih misalkan dari peserta disini misalkan datang kepada pihak UMKM gitu ya nah tanya aja misalkan bu kira-kira produk apa sih yang mungkin paling laku nah pasti jawaban UMKM dasar gitu ya oh yaudah tebak-tebakan aja nah saya istilahnya kan kalau jawaban kayak gitu berarti kan artinya dia tidak tahu ya bagaimana cara menganalisa barang-barangnya bagaimana cara dia menghitung apa namanya laba laba atau ruginya seperti itu jadi artinya adalah jangan sampai ketika misalkan UMKM itu apa namanya usaha tapi dia nggak tahu produk mana saja mungkin paling laku atau misalkan labanya berapa atau mungkin bisa juga gitu ya ternyata uang perusahaan tersebut atau apa uang usaha tersebut itu digunakan untuk pribadi itu benar-benar fatal ya gitu jadi artinya adalah jangan sampai ketika misalkan mereka usaha tapi tidak tahu ruh dari usahanya jadi disini kenapa ilmu apa ilmu akunasi penting gitu ya bahwa kita bisa tahu bagaimana untung atau ruginya si usaha tersebut itu yang pertama keduanya adalah kita bisa mengetahui gitu ya bagaimana rencana ke depan untuk perusahaannya jadi misalkan kayak produk apa ternyata tahun depan kita butuh misalkan produk risol nih atau misalkan produk makanan ini produk makanan A yang mungkin akan berbanyak tahun depan gitu ya jadi artinya kita bisa tahu bagaimana analisis produknya gitu ya mungkin yang lainnya untuk pasaran juga sama gitu ya mungkin pasaran nanti bisa menghubungi dengan Pak Yusuf saja atau bisa juga dengan saya nanti kita bisa apa namanya di kursus kembetan akutansinya seperti itu mungkin yang lainnya sudah terjawab ya terima kasih Pak Rasman dan Bung Esi sudah WA saya silakan mungkin itu saja jawaban dari saya saya silakan lagi Pak Yusuf silakan Pak terima kasih Pak Adi dengan berakhirnya tanya jawab sesi tanya jawab ini dari Bapak Erlambang tadi diundingkan Bapak Adi maka berakhir pula moderator memandu acara seminar saya kembalikan ke Bapak Irwin sebagai MC baik terima kasih banyak Pak Yusuf dan juga terima kasih banyak kepada para pembicara yang hebat-hebat dari Ibu Dokter Ari dan juga Pak Erlambang dan juga Pak Adi oke kita sudah ikuti semuanya nah ini sebelum apa namanya sebelum saya tutup jangan lupa bagi Bapak-Bapak Ibu hadirin semuanya untuk mengisi link-nya ya Pak jangan lupa sudah kami share di ruang sertifikatnya ya betul jadi memang kita bisa pelajari dari sini ya Pak Yusuf ya gitu oke oke kalau begitu izinkanlah saya menutup seminar nasional di hari ini dengan membaca Alhamdulillah oh iya mungkin kita mau foto bareng dulu kali ya Bapak Ibu ya silakan Pak Pak Tov dan juga Pak Yusuf ya baik saya screenshot yang lain entah Pak saya akan screenshot anak-anak kalau sudah tidur sudah dibangun orang tapi ujian saja tadi banyak banget yang baik omel-omelin boleh dibuka Bapak Ibu oke setelah kedua ya ini aja password setelah ketiga terakhir ya oke PR-nya sudah terima kasih Pak Yusuf mohon pamit mohon pamit oke terima kasih ya silakan pada peserta untuk please selamat siapkan jangan lupa kami akan share via email dan juga via youtube untuk mandi selamat selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton